Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Atas partisipasi Bapak Ibu sekalian Di webinar jurnal di RJI Jawa Barat Kami sangat apresiatif sekali karena ternyata Banyak peserta yang ingin ikut bergabung di acara kali ini Namun karena keterbatasan aplikasi Zoom yang hanya membatasi sampai 100 Dari 1800 perserta hanya 100 yang bisa ikut bergabung di aplikasi Zoom Tapi kita juga sudah memberikan fasilitas kalau tidak bisa bergabung di Zoom Maka bisa juga mengikuti secara live streaming di akun YouTube RJI Akun YouTube Relawan Jurnal Indonesia Dan tidak jauh berbeda dengan yang ada di Zoom Semua materi fasilitas yang sudah disiapkan oleh Vanitya itu sama akan diterima baik oleh peserta yang ada di Zoom maupun yang mengikuti melalui live streaming YouTube Bapak Ibu sekalian Terima kasih Perkenalkan nama saya Wes Patoni Saya Ketua Relawan Jurnal Indonesia di pengurus daerah Jawa Barat Sekaligus juga Wakil Ketua di RJI Pusat Pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak Ibu sekalian Kita akan berdiskusi bersama-sama berkaitan tentang bagaimana mengelola jurnal di masa work from home ini Maka ada beberapa hal yang nanti akan disampaikan oleh narasumber Ada lima narasumber yang sudah siap bergabung dengan kita sekalian Ada Bu Adeyeti Kemudian Pak Idil Akbar Kemudian juga Ada Pak Aldi dan Pak Busro yang nanti akan bergabung bersama kita Untuk Sertifikat nanti kita akan sharekan linknya di sesi terakhir Jadi Bapak Ibu nanti yang Ingin mendapatkan sertifikat secara elektronik Bisa mengisi link yang sudah disiapkan oleh Panitia Tapi di sesi terakhir Dan kita juga akan batasi hanya sampai sekitar Pukul 1 untuk Pengisian link tersebut Jadi biar Memang teman-teman yang memang sudah Siap mengikuti acara sampai akhir ini Yang akan mendapatkan sertifikat Bapak Ibu sekalian sebagai pengantar sedikit Barangkali banyak Di antara Bapak Ibu yang Sudah Mengikuti kegiatan Relawan Jurnal Indonesia Sedikit saja sebagai perkenalan Sebetulnya kegiatan Webinar yang diselenggarakan oleh Relawan Jurnal Indonesia Itu tidak hanya acara hari ini Bagi yang Baru mengetahui tentang Relawan Jurnal Indonesia RJI sudah memiliki Pengurus daerah Di hampir semua provinsi di Indonesia Dan Di Masa Di bulan Ramadan ini saja Di bulan Mei Ada sekitar 8 kegiatan Yang bisa diikuti oleh Para pengelola jurnal seluruh Indonesia Untuk mendapatkan informasi Berkaitan tentang pengelola jurnal Bapak Ibu silakan Bila ingin mendapatkan informasinya Mengakses di RelawanJurnal.id Di sana diinfokan berkaitan tentang beberapa kegiatan Misalkan Besok hari Sabtu Ada kegiatan yang diselenggarakan Kalau tidak salah di Pengurus daerah Lampung Selain itu juga Relawan Jurnal Indonesia Pusat Juga mengadakan kegiatan Belajar OJS Setiap hari Selasa Dan hari Jumat Dan semua materinya Itu Sudah Bisa diakses Secara Full Gratis Di Youtube RelawanJurnal Indonesia Sama seperti Acara Pada kesempatan hari ini juga Kita Live streaming Di Youtube Dan juga langsung juga Nanti bisa diakses Setelah Selesai kegiatan Untuk membuka kembali Mempelajari kembali materi-materi Yang saya disampaikan Selain juga Bapak Ibu bisa juga Mendapatkan materi Berkaitan tentang Webinar Yang diselenggarakan hari ini Atau juga Webinar yang lainnya Itu melalui forum Relawan Jurnal Indonesia Hanya aksesnya nanti Tolong Daftar dulu Karena Kita membutuhkan Akun-akun yang memang Asli Manusia Bukan robot Jadi materi-materi Berkaitan pengolahan jurnal Itu ada di Forum Relawan Jurnal Indonesia Baik Bapak Ibu sekalian Di sesi pertama Kita Akan Mohon maaf hari ini Materinya tidak berurutan Karena ada beberapa Kendala di Narasumber Maka materi yang akan Pertama Disampaikan Ini Berkaitan tentang Bagaimana cara Menyiapkan review Ketika Melakukan proses Menyiapkan proses review Mulai dari Menyiapkan form Sampai Bagaimana penugasannya Kepada reviewer Yang akan disampaikan oleh Pak Idil Akbar Kemudian nanti Berlanjut langsung Kita beri waktu 20 menit Pak Idil Setelah itu langsung Ke Bu Adayati Berkaitan tentang Proses editing Jurnal Baik Untuk memberikan Kesempatan Seluas-luasnya Oh iya Kalau Bapak Ibu Ada pertanyaan Silahkan Bisa ditanyakan Di chat Di aplikasi Zoom Nanti Panetia akan memilih Beberapa Pertanyaan Untuk bisa kita diskusikan Di sesi terakhir Baik Untuk memberikan Kesempatan Seluas-luasnya Saya persilakan Untuk yang pertama Pak Idil Akbar Pak Idil ini Pengolah jurnal Cosmogov Dari Universitas Pajajaran Dan Sudah Sejak 2017 Bergabung Di Relawan Jurnal Indonesia Jawa Barat Sedangkan Bu Adayati Sebelumnya Mengolah jurnal JPI Jurnal Pendidikan Islam Di UIN Sunan Gunung Jati Bandung Dan saya Mengolah jurnal Ilmu Da'wah Di UIN Sunan Gunung Jati Bandung Nanti ada Pak Busro Pengolah jurnal Wawasan Dan Pak Aldi Pengolah jurnal Informatika Baik silahkan Pak Idil Untuk menyampaikan Materinya Berkaitan tentang Bagaimana proses review Di Pak Idil ini Pak jurnal Baik Terima kasih Pak Pak Tua Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wabarakatuh Bapak-bapak Ibu semuanya Yang saya hormati Saya terhormat Diminta Untuk Menyampaikan Materi Mengenai Salah satu Bagian Dari Bisnis Proses Dalam Jurnal Salah satu Yang sangat Krusial Yaitu Review Naskah Nah Kalau kita Melihat Dalam Apa namanya Review Naskah Ini memang Tidak bisa Kita anggap Penting Karena inilah Yang nantinya Akan menentukan Pertama Apakah Jurnal tersebut Melakukan Proses Bisnis Secara Benar Ada Naskah Yang direview Oleh reviewer Yang tentu Punya Kompetensi Di sana Dan yang Kedua Tentu saja Itu untuk Menjaga Kualitas Dari Apa namanya Jurnal itu sendiri Atau Naskah itu sendiri Nah Saya Akan Sampaikan Materinya Ini terlihat Ya Menurut Terlihat Ya Nah Bapak Ibu semuanya Yang saya Hormati Kita mulai Proses review Naskah Itu dari Persiapan Review dulu Bagaimana Cara persiapannya Yang pertama adalah Kita harus Buat akun Reviewernya dulu Nah Tidak Ini kan Proses sebelumnya Karena memang Tidak semua Reviewer Itu Memahami Atau Mengetahui Bagaimana Cara membuat Akunnya sendiri Maka kita Sebagai editor Itu Harus Membuatkan Akun reviewer Untuk Akun review Pada untuk Reviewernya Nah Caranya seperti apa Pertama Bapak Ibu masuk dulu Sebagai journal manager Ini tidak jelas Harus ya Punya fungsi Sebagai journal manager Terlebih dahulu Pada web Yang dikelola oleh Bapak Ibu semuanya Lalu Kedua Nanti klik Create Use News Usernya Jadi kalau Kita lihat Misalnya Pertama Create Apa Create News Usernya Itu Diklik dulu Diklik Ya Setelah masuk Dalam Jurnal Manager Lalu Masuk Dalam Click Create New User Di dalam Bagian Usernya Lalu Kemudian Nanti Isikan Identitas Reviewernya Pada kolom Yang sudah Ada Jadi Nanti Kolom-kolom Ini akan Klik Review Create New Usernya Itu Kemudian Nanti Akan Ada Kolom-kolom Yang harus Diisi Isilah Semua Kolom-kolom Tersebut Terutama Sekali Adalah kolom-kolom Yang Bertanda Bintang Karena Kalau Bertanda Bintang Ini tidak Diisi Maka Tidak Akan Bisa Berlanjut Karena Itu Harus Diisi Apa Yang Bertanda Bintang Tentu Nama Lalu Kemudian Password Usernya Apa Usernya Apa Bapak Ibu Lalu Kemudian Email Itu Yang Yang Paling Itu Bagian-bagian Yang Harus Diisikan Nah Tetapi Ketika Memang Reviewer Itu Memang Sudah Punya Katakanlah Dia Sudah Punya Apa Namanya Skopus ID Skopus Atau Sudah Punya ID Sinta Sudah Pasti Punya Lalu Kemudian Google Schoolers Maka Masukkan Itu Di URL Nah Untuk Yang ID Tersebut Bisa Nanti Bapak Ibu Masukkan Di Afiliasi Menuliskan Afiliasi Instansi Dari Reviewer Nanti Soal ID Juga Seperti ID Skopus Atau ID Google Schoolers Atau ID Sinta Itu Bisa Masukkan Nah URL Jangan Sampai Lupa Karena Kadang-kadang Seringkali Kita Lupa Menyantungkan URL Dimana Bisa Menunjukkan Apa Namanya Halaman Untuk Mengetahui Lebih Lanjut Mengenai Review Itu Sebut Jadi Jangan Lupa Sekali Lagi Bapak Ibu Semuanya URL Harus Disertakan Nah Setelah Bikin Akun Review Maka Persiapan Selanjutnya Adalah Membuat Review Form Nah Dalam Membuat Review Form Ini Bapak Ibu Semuanya Juga Yang harus Terpenting Adalah Bapak Ibu Harus Tetap Menjadi Journal Manager Jadi Kembali Lagi Ke Journal Manager Di Awal Lalu Ada Klik Review Form Pada Bagian Management Page Seperti itu Di Dalam Bagian Management Page Itu Ada Review Form Naik Klik Disitu Lalu Kemudian Di Halaman Create Review Form Pilih Bahasa Yang Digunakan Nah Karena Di Dalam Ini Saya Contohkan Bahasa Inggris Ya Create Review Form Lalu Kemudian Nanti Ada Bahasa Yang Digunakan Bahasa Itu Ada Dua Bahasa Inggris Yang kedua Bahasa Indonesia Nah Bahasa Ini Kan Memang Dari Sejak Awal Sudah Dibuatkan Dalam Pembentukan OJS Di Awal Maka Bisa Kita Pilih Nah Kebetulan Dalam Jurnal Saya Menggunakan Bahasa Inggris Saya Menggunakan Bahasa Inggris Disitu Nah Isilah Titlenya Apa Review Form Lalu Deskripsi Dan Instrupsinya Apa Disitu Misalnya Saya Tulis Review Form Kosmograf Jurnal Ilmu Pemerintahan Nah Setelah Itu Jangan Lupa Di Save Bapak Ibu Semuanya Ya Jangan Lupa Setiap Selesai Melakukan Perubahan Itu Desave Karena Kalau Tidak Desave Nanti Dia Tidak Bisa Ter Input Di Dalamnya Atau Tidak Bisa Tersimpan Di Dalam Nah Itu Itu Pak Mohon Maaf Tadi Keluar Tidak 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 Keluar Tidak Keluar Dengan Sendirinya Tadi Nah Saya Lanjutkan Pak W Ya Silahkan Ya Sudah Sudah Kelihatan Ya Nah Selanjutnya Adalah Setelah Mengisi Review Form Yang Tadi Maka Kembali Lagi Ke Halaman Review Form Di Awal Lalu Kemudian Pada Title Review Form Yang Sudah Dibuat Itu Klik Pada Bagian Edit Jadi Bapak Ibu Semuanya Balik Lagi Ke Awal Review Form Tadi Lalu Kemudian Pada Bagian Itunya Ada Edit Nah Maka Itu Diklik Disitu Klik Disitu Lalu Kemudian Setelah Itu Nanti Akan Tampil Review Form Ya Ada Formula Review Yang Kemudian Harus Diisikan Kurang Lebih Seperti Ini Jadi Create New Item Ada Form Item Lalu Ada Create Setelah Setelah Keluas Sendiri Ya Pak Wes Dicoba Dicoba Lagi Pak Edil Nah Setelah Itu Nanti Bapak Ibu Bisa Membuat Sudah Mulai Membuat Item Apa Saja Yang Ingin Digunakan Nah Kalau Di Dalam Yang Saya Lakukan Di Cosmogov Itu Adalah Dengan Mengklik Item Extended Textbook Artinya Disini Adalah Bapak Ibu Bikin Bikin Apa Misalnya Apa Yang Ingin Dinilai Doleh Reviewer Abstrak Pendahuluan Dan Sebagainya Nah Kalau Di Dalam Extended Textbook Ini Nanti Reviewer Itu Bisa Membuat Catatan Sendiri Disitu Apa Saja Yang Perlu Diperbaiki Di Dalam Misalnya Dalam Kolom Abstrak Kolom Pendahuluan Metode Dan Lain Sebagainya Jadi Nah Kalau Kita Lihat Seperti Ini Jadi Ada Abstrak Introduction Apa Lalu Dan Seterusnya Nah Kurang Lebih Nanti Dalam Setelah Selesai Semuanya Setelah Bikin Masing-masing Mulai Dari Abstrak Pendahuluan Metode Pembahasan Diskusi Lalu Kemudian Sampai Kesimpulan Sampai Dapta Pustaka Mungkin Ada Bentuk Dari Catatan Catatan Lain Maka Bapak Ibu Bisa Balik Lagi Ke Awal Untuk Melakukan Pengaktifan Karena Kalau Tidak Diaktifkan Itu Review Formnya Tidak Bisa Bekerja Ya Bagaimana Caranya Maka Balik Lagi Ke Review Form Di Awal Tadi Setelah Ada Pengadatan Editan Maka Aktifkan Atau Mengklik Tombol Aktif Di Situ Nah Nanti Akan Terlihat Seperti Ini Ya Bapak Ibu Semuanya Misalnya Yang Tadi Extended Extended Textbox Mulai Dari Abstract Lalu Pendahuluan Metode Lalu Kemudian Hasil Pembahasan Pustakaan Structure Mungkin Bahasa Conclusion Dan Sebagainya Nah Dalam Extended Itu Kemudian Apa Reviewer Itu Bisa Memberikan Catatan Catatan Mengenai Apa Saja Yang Perlu Diperbaiki Oleh Para Penulis Nah Itu Adalah Untuk Membuat Review Form Sampai Disitu Review Form Kita Sudah 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 Stand Sudah Siap Untuk Digunakan Nah Selanjutnya Juga Adalah Pelaksanaan Review Ini Salah Satu Yang Paling Krusial Karena Ini Menentukan Bagaimana Kualitas Dari Naskah Yang Akan Dipublish Nantinya Direncanakan Dipublish Nah Untuk Itu Maka Bapak Ibu Kalau Tadi Di dalam Melakukan Persiapan Bapak Ibu Berposisi Sebagai Journal Manager Maka Untuk Melaksanakan Review Bapak Ibu Berposisi Sebagai Editor Nah Kalau Untungnya Kalau Kita Memang Sebagai Journal Manager Itu Bisa Masuk Mana Saja Ya Bisa Masuk Ke Editor Bisa Masuk Penulis Bahkan Bisa Masuk Ke Reviewer Dan Sebagainya Maka Untuk Melakukan Review Kita Masuk Sebagai Editor Atau Mungkin Orang-orang Yang Sudah Kita Beri Tugas Sebagai Editor Di Situ Lalu Setelah Masuk Sebagai Editor Klik Naskah Yang Sudah Menusyarat Untuk Direview Kenapa Menusyarat Untuk Direview Karena Biasanya Penulis Seringkali Menyampaikan Naskah Yang Agak Mentah Baik Itu Secara Templatenya Tidak Sesuai Atau Mungkin Apa Namanya Daftar Pustakanya Atau Mungkin Karena Yang Sebenarnya Teknis Yang Mungkin Terjadi Maka Itu Harus Dikembalikan Ke Penulisnya Dan Nanti Penulisnya Akan Balik Lagi Kalau Sudah Siap Maka Itulah Kemudian Menjadi Naskah Yang Menusyarat Untuk Direview Nah Lalu Kemudian Buat Naskah Dalam Bentuk Double Blind Jadi Bapak Ibu Semuanya Tadi Misalnya Kita Masuk Sebagai Apa Namanya Editor Kita Mau Mengklik Misalnya Ini klik Di bagian Review Version Itu Kan Klik Kita Lihat Isi Di Dalamnya Apakah Sudah Memenusyarat Untuk Review Atau Tidak Secara Dalam Cara Pandang Editor Sekali Lagi Nah Hide Ini Salah Satunya Saya Katakan Naskah Dalam Butuk Blind Review Atau Double Blind Review Kalau Di Cosmogov Kebetulan Kita Menggunakan Double Blind Review Yang Antara Penulis Dengan Review Itu Tidak Saling Tahu Maka Kita Dengan Cara Adalah Memang Dilakukan Secara Manual Kita Hilangkan Atau Di Hiding Bagian Nama Instansi Dan Juga Email Itu Kita Hilangkan Sama Sekali Sehingga Baik Review Tidak Tahu Ini Perlisan Siapa Dan Nanti Di Dalam Code JST Sendiri Kita Sudah Menghiding Apa Apa Namanya Reviewer Yang Kemudian Selanjutnya Adalah Select Select Review 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 Kita Pilih Setelah Select Assign Setelah Di Apa Namanya Masuk Editor Naskah Sudah Kita Coba Hiding Bagian Nama Dan Instansi Dan Email Lalu Kemudian Kita Klik Round Pertama Atau Disini Ada Select Reviewer Jadi Disini Itu Ada Select Reviewer Nah Kita Klik Itu Lalu Kemudian Kita Assign Reviewer Mana Yang Akan Kita Pilih Untuk Mereview Kita Tugaskan Untuk Mereview Nah Setelah Di Assign Nanti Barulah Akan Terlihat Apa Namanya Gambarannya Seperti Ini Dan Jangan Lupa Karena Kita Tadi Awal Kita Sudah Bikin Review Form Klik Review Form Ya Select Review Form Yang Kemudian Sudah Kita Buat Nah Dia Akan Secara Otomatis Dalam System Wajis Itu Nanti Akan Apa Namanya Secara Otomatis Akan Muncul Di Dalam Penampakannya Menuncul Halo Halo Pak Ya Ini Apa Muncul Muncul Ya Agak ini Pak Pak Awas Sudah Sudah Ada Ya Sudah Ada Tersisa Tiga Menit Lagi Pak Oke Ya Itu Makanya Nah Setelah Klik Form Review Bapak Ibu Buat Request Tadi ya Dengan Klik Gambar Amplop Disitu Nah Disini Kita Bikin Setelah Ada Nanti Kita Bikin Apa Namanya Bisa Request Apa Namanya Review Karena Itu Untuk Memberitahu Kepada Kepada Reviewernya Bahwa Dia Kita Tugaskan Untuk Review Apa Namanya Naskah Yang Sudah Layak Untuk Direview Tadi Nah Selanjutnya Adalah Mengirim Bentar Sebelum Kita Setelah Itu Sudah Menunggu Ya Kita Menunggu Hasil Review Dari Reviewer Nah Bagaimana Cara Melihat Aral Manager Klik Reviewer Dalam Bagian Roles Nah Ini Reviewer Kita Lalu Kemudian Klik Log S Reviewer Yang Kemudian Kita Tugaskan Tadi Kemudian Klik Aktif Itu Ada Satu Situ Kalau Dia Terkirim Maka Ada Tulisan One Active Lalu Di Dalamnya Setelah Kita Klik Akan Terlihat Judul Naskah Yang Dereview Lalu Kemudian Klik Review Judul Jadi Log S Ini One Active Nah Inilah Kelihatan Di Dalamnya Ketika Memang Naskah Sudah Sampai Untuk Direview Oleh Reviewer Yang Kita Tunjuk Jadi Penampakannya Akan Seperti Ini Nah Kita Lihat Stepnya Mulai Dari pertama 2 3 4 Dan 5 Dan Artinya Secara 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 Prosedur Itu Sudah Melengkapi Nah Nanti Tinggal Menunggu Saja Reviewernya Akan Mengklik Dia Will Do Review Bersedia Atau Tidak Will Do Unable To Review Ya Kalau Dia Bersedia Dia Akan Bisa Mendownload Naskah Yang Sudah Kita Juga Sampaikan Di Kolom Review Sebelumnya Di Bagian Editor Nah Pasca Review Seperti Apa Balik Lagi Ke Editor Ya Bapak Ibu Bisa Balik Lagi Ke Editor Lalu Jentang Bagian Let Autor View File Nah Coba Kita Lihat Setelah Balik Lagi Review Review Sudah Mengembalikan Ke Editor Kita Lihat Disini Kalau Dia Sudah Sudah Seperti Ini Maka Sudah Lengkap Semua Tinggal Mengklik Outlet Autor View File Artinya Disini Adalah Kita Apa Namanya Membiarkan Naskah Yang Sudah Review Yang Mungkin Nanti Review Membuat Comment Langsung Di Naskah Maka Kita Kemudian Mengirimkan Ini Secara Langsung Ke Penulis Dan Jangan Lupa Direkod Ya Bapak Ibu Karena Kalau Tidak Terekod Itu Tidak Bisa Terlihat Nantinya Buat Acknowledge Bahwa Kita Sudah Menerima Hasil Review Dan Kalau Ingin Melakukan Penilaian Silahkan Juga Dinilai Ya Dan Sebagainya Lalu Kemudian Adalah Klik Bagian Select Decision Nah Kalau Ini Pertimbangannya Adalah Pertimbangan Dari Reviewer Apakah Reviewer Itu Ingin Ada Revisi Yang Sifatnya Minor Ataukah Resubmit Yang Sifatnya Mayor Nah Jarang-jarang Memang Agak Resubmit Tapi Rata-rata Biasanya Adalah Minor Revisi Maksud saya Nah Disitu Kemudian Editor Bisa Bisa Klik Select Decision Apakah Revision Required Ataukah Resubmit Dan Sebagainya Nah Jika memang Sudah Selesai Semuanya Barulah Kemudian Bisa Di Accept Submission Dalam Hal Namanya Naskah Tersebut Tetapi Bapak Ibu Semuanya Yang perlu Saya Juga Sampaikan Adalah Naskah Itu Harus Melewati Yang Standar Yang minimal Itu Paling tidak Harus Memiliki Dua Reviewer Disitu Nah Caranya Bisa Simultan Atau Bisa Juga Paralel Paralel Itu Artinya Kita Menunggu Reviewer Pertama Lalu Kemudian Berusahkan Reviewer Kedua Nah Simultan Itu Bisa Bersamaan Tetapi Kalau Simultan Maka Kita Harus Punya Komitmen Untuk Mengembalikan Lagi Pada Reviewer Yang Tersebut Untuk Reviewer Kembali Nah Yang Dilakukan Oleh Kami Adalah Paralel Jadi Selesai Direviewer Pertama Barulah Dilimpahkan Ke Reviewer Kedua Baru Mengambil Keputusan Jika Dianggap Memang Belum Menuhi Syarat Biasanya Kami Akan Tambah Lagi Satu Reviewer Ketiga Untuk Melihat Apakah Masih Ada Hal-hal Yang Bisa Untuk Dilakukan Demikian Bapak Ibu Semuanya Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Pak Wes Apa Namanya Atas Kesempatannya Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Terima Kasih Idil Tas materi Bapak Ibu Sekalian Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Bisa Dikirimkan Di chat Nanti Nanti Akan Memilih Beberapa Pertanyaan Pak Rifki Nanti Akan Memilih Untuk Pertanyaan-pertanyaan Yang Dianggap Krusial Mohon Maaf Tadi Materi Berkaitan Tentang OJS 2 Proses Review Di OJS 2 Nanti Kita Akan Coba Sharekan Juga Kalau Proses Untuk Review Di OJS 3 Tapi Hanya Melalui Materi Langsung Untuk Sesi Berikutnya Sudah Hadir Bersama 20 Menit Untuk Bisa Berbagi Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Bapak dan Ibu Salam sejahtera Untuk kita semua Dan Terima kasih Pak Wes Atas waktu Yang diberikannya Pada Pagi ini Saya Diamanatkan Untuk Berbagi Dengan Bapak Ibu Terkait Dengan Proses Editing Naskah Ini Sebetulnya Materi Sebelum Dari Pak Idil Jadi Nanti Nanti Ada Keterkaitan Dengan Apa Yang Sudah Disampaikan Oleh Pemateri Sebelumnya Saya Akan Share Materi Yang akan Disampaikan Apa Sudah Tampak Pak Wes Sudah Bu Sudah Kelihatan Baik Bapak dan Ibu Saya Akan Menyampaikan Terkait Proses Editing Ini Dimulai Tentang Pedoman Etika Untuk Editor Yang Kadangkala Ini Mungkin Sering Dilupakan Sehingga Saya Merasa Ini Perlu Juga Untuk Disampaikan Karena Ini Ada Kaitannya Nanti Dengan Apa Yang Harus Dilakukan Pada Proses Editing Naskah Kemudian Dilanjutkan Dengan Tugas Dan Tanggung Jawab Editor Nanti Saya Akan Menyampaikan Bahwa Ada Struktur Editor Yang Berbeda Antara Struktur Yang Tertera Di Dalam OJS Dengan Peran Yang Harus Dilakukan Di Dalam OJS Di Dalam Proses Pengeditan Naskah Baru Kemudian Nanti Bagian Ketiganya Yaitu Bagaimana Proses Atau Langkah-langkah Dari Editing Naskah Bapak dan Ibu Untuk Etika Seorang Jurnal Biasanya Itu Merujuk Kepada Banyak Yang Bisa Kita Rujuk Namun Umumnya Kalau Saya Melihat Jurnal Itu Merujuk Kepada Committee On Publication Ethics Atau COPE Dimana COPE Memiliki Guideline Etika Untuk Jurnal Editor Ada Beberapa Etika Yang Memang Harus Kita Patuhi Sebagai Editor Yang Disampaikan Oleh COPE Yaitu Fairplay Dan Independent Kemudian Confidentiality Kemudian Disclosure And Conflict Of Interface Yang Terakhir Adalah Publication Division Fairplay Ini Bapak Dan Ibu Terkait Dengan Keadilan Bahwa Seorang Editor Pada Saat Mempertimbangkan Naskah Yang Diterima Dari Penulis Itu Harus Berdasarkan Evaluasinya Berdasarkan Kelayakan Naskahnya Jadi Tidak Boleh Kemudian Seorang Editor Itu Membedakan Naskah Ini Dari Etnis Kepercayaan Agama Keluarga Negaraan Dan Seterusnya Tetapi Memang Naskah Ini Layak Untuk Diterbitkan Misalkan Dari Sisi Originalitas Kemudian Kejelasan Dan Seterusnya Kemudian Terkait Dengan Independent Seorang Editor Di dalam Memutuskan Kebijakan Tentang Naskah Tersebut Dia Tidak Boleh Dipengaruhi Oleh Lembaga Manapun Kecuali Lembaga Jurnal Itu Sendiri Jadi Seorang Pemimpin Redaksi Ini Memiliki Otoritas Yang Penuh Dalam Memutuskan Naskah Mana Yang Akan Diterima Dan Naskah Mana Yang Akan Ditolak Sehingga Dalam Hal Ini Editor Tidak Mendapat Tekanan Dari Manapun Atas Dasar Kepentingan Tertentu Ini Adalah Etika Seorang Editor Kemudian Yang Selanjutnya Etikanya Adalah Confidentality Di Sana Ketika Seorang Editor Menerima Naskah Yang Disubmitkan Oleh Penulis Maka Editor Itu Tidak Boleh Kemudian Menyebar Luaskan Isi Data Informasi Dan Ide Yang Ada Di Dalam Naskah Tersebut Ke Pihak Pihak Yang Tidak Berkepentingan Kecuali Kepada Pihak Pihak Yang Memang Akan Terlibat Di Dalam Proses Penerbitan Naskah Misalnya Dengan Editor Bagian Kemudian Dengan Pengulas Atau Reviewer Atau Dengan Tim Penerbitnya Yang Lain Jadi Dalam Hal Ini Editor Harus Menjaga Kerahasiaan Dari Naskah Yang Disubmitkan Oleh Penulisnya Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Etika Disclosure And Conflict Of Interest Bapak Dan Ibu Ketika Editor Membaca Naskah Kemudian Dia Mendapatkan Ide Dan Gagasan Dari Penulis Data Data Hasil Penelitian Dan Seterusnya Ini Ini Tidak Boleh Kemudian Editor Memanfaatkan Ide Informasi Dan Data Data Tersebut Untuk Kepentingan Editor Jadi Harus Betul-betul Editor Melepaskan Bahwa Ini Adalah Milik Penulis Kecuali Memang Penulisnya Kemudian Memberikan Izin Kepada Editor Dengan Persetujuan Tentu Dengan Penulis Karena Semua Informasi Ide Dan Gagasan Di Dalam Naskah Yang Dikirimkan Itu Adalah Milik Penulis Kemudian Yang Seterusnya Adalah Conflict Of Interest Ketika Bapak Dan Ibu Menerima Naskah Kemudian Naskah Tersebut Berkaitan Dengan Koneksi Kemudian Kawan Kita Atau Sodara Kita Atau Orang Orang Atau Lembaga Yang Memang Kita Kenal Ini Sebaiknya Di Dalam Etika Bapak Dan Ibu Melepas Untuk Tidak Menangani Naskah Tersebut Karena Di Dalamnya Terkandung Conflict Of Interest Sehingga Nanti Kalau Ini Dilanjutkan Apa Ya Dihawatir Terjadi Yang Tidak Fair And Play Tidak Fair Play Ketika Kita Memutuskan Naskah Ini Diterima Atau Tidak Kemudian Yang Terakhir Adalah Etika Bagaimana Pada Saat Memutuskan Sebuah Naskah Itu Diterima Atau Ditolak Bapak Dan Ibu Pada Saat Memutuskan Ditolak Dan Diterima Tadi Sudah Saya Jelaskan Bahwa Manuskrip Yang Diterbitkan Ini Harus Berdasarkan Kepentingan Dari Dari Naskah Tersebut Layak Atau Tidaknya Sebuah Naskah Bukan Atas Kepentingan Lain Di Luar Itu Jadi Bapak Dan Ibu Ketika Sebagai Editor Memutuskan Ini Naskah Diterima Ini Naskah Ditolak Bapak Dan Ibu Lihat Usulan Dari Komentar Pengulas Apakah Rekomendasi Dari Reviewer Itu Naskah Ini Cukup Baik Atau Tidak Untuk Diterima Kemudian Dilihat Naskah Apakah Ada Unsur Pencemeran Nama Baik Atau Tidak Kemudian Apakah Ada Pelanggaran Hak Cipta Dan Juga Editor Harus Melihat Bagaimana Similarity Dari Naskah Tersebut Utamanya Kaitannya Dengan Plagiarisme Sehingga Dalam Hal Ini Betul Editor Memutuskan Naskahnya Berdasarkan Kelayakan Atau Kualitas Naskah Yang Memang Diterima Oleh Editor Itu Bapak Dan Ibu Barangkali Etika Yang Harus Dimiliki Oleh Editor Dalam Menjalankan Tugas Dan Perannya Untuk Kemudian Melakukan Proses Penerbitan Naskah Bapak Dan Ibu Kope Selain Menjabarkan Terkait Dengan Etika Seorang Editor Juga Ada Menyatakan Terkait Tugas Dan Tahun Jawab Editor Secara Umum Dan Tugas Tahun Jawab Editor Terhadap Pembaca Kemudian Terhadap Penulis Review Dan Ini Banyak Lagi Tugas Dan Tahun Jawab Editor Kepada Semua Pihak Kenapa Demikian Bapak Dan Ibu Karena Secara Umum Editor Itu Bertahun Jawab Sepenuhnya Atas Terbitnya Artikel Atau Atas Terbitnya Naskah Di Jurnal Yang Dipimpinnya Atau Dikelolanya Kalau Bapak Dan Ibu Ingin Membaca Lebih Jauh Terkait Tugas Tahun Jawab Editor Ini Bisa Diakses Di www.publicationonethic.org Saya Langsung Ke Proses Editing Naskah Nah Terkait Tadi Bapak Dan Ibu Sudah Saya Jelaskan Bahwa Struktur Tim Editorial Agak Berbeda Dengan Peran Atau Pengguna Pada OJS Kalau Kemudian Sebuah Penerbitan Jurnal Menyusun Tim Editorialnya Dengan Ada Editor Inchip Kemudian Ada Editor Kemudian Dan Seterusnya Ternyata Di dalam Peran Proses Pengeditan Naskah Editor Inchip Itu Tidak Ada Di dalam OJS Tetapi Yang Ada Peran-peran Dalam OJS Itu Adalah Editor Journal Manager Section Editor Copy Editor Layout Editor Kemudian Probe Reader Nah Ini Tentu saja Peran-peran Ini Nanti Disesuaikan Disesuaikan Dengan Struktur Tim Editorial Yang Ada Yang Telah Kita Susun Sebelumnya Namun Namun Bapak 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 Ibu Kalau Kita Melihat Bahwa Seringkali Di dalam Penyusunan Struktur Tim Editorial Itu Mencantumkan Adanya Penasihat Adanya Pelindung Kemudian Ada Pengarah Ada Penanggung jawab Nah Itu Sebaiknya Dihindari Karena Struktur Di dalam Penerbitan Sebuah Naskah Baik Struktur Editorial Maupun Di OJS Itu Tidak Ada Peran Untuk Penasihat Pelindung Pengarah Contoh Bagaimana Penyesuaian Dari Tim Editorial Dengan Peran-peran Yang ada Di OJS Editor Inchip Di dalam OJS Dia akan Berperan Sebagai Editor Sementara Editor Atau Advisory Editor Atau Namanya Yang lain Itu Nanti Akan Memiliki Peran Sebagai Editor Bagian Atau Dikenal Dengan Section Editor Nah Karena Managing Editor Itu Banyak Membantu Editor Inchip Sehingga Dia juga Berperan Sebagai Editor Nanti Akan Dijelaskan Kenapa Managing Editor Memiliki Peran Yang Sama Dengan Editor Inchip Kemudian Untuk Copy Editor Ini Sama Layout Editor Juga Sama Reviewer Sama Siapa Yang Akan Probe Reader Bapak Dan Ibu Bisa Kemudian Memerankan Sekretariat Sekretaris Nah Disini Bapak Dan Ibu Ini Tidak Baku Harus Seperti Ini Karena Susunan Editorial Juga Kita Tidak Detil Menyebutkan Disitu Ada Copy Editor Ada Layouter Ada Probe Reader Nah Nanti Akan Dijelaskan Siapa Yang Akan Menanganinya Karena Di dalam OJS Peran-peran Ini Akan Berbeda Pekerjaannya Satu Sama Yang Lain Saya Akan Menjelaskan Dulu Ini Peran Editor Di Dalam OJS Yang Biasanya Dihandle Oleh Editor Inchip Dan Kadang-kadang Pengalaman Saya Juga Dibantu Oleh Jurnal Manager Jadi Bapak Dan Ibu Secara Umum Secara Umum Tanggungjawab Atas Regulasi Dari Artikel Atau Naskah Itu Adalah Tanggungjawab Editor Dalam 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 Ini Adalah Editor Inchip Nah Karena Dia Bertanggungjawab Penuh Atas Seluruh Regulasi Artikel Sampai Terbit Maka Editor Ini Memiliki Keenangan Memiliki Pengakses Untuk Bisa Mengatur Bisa Masuk Sebagai Akun User Bisa Masuk Menjadi Akun Pengatur Jurnal Role Dan Dan Seterusnya Dan Ini Pun Bisa Dilakukan Oleh Jurnal Manager Jadi Editor Bisa Login Ex Bisa Login Ex Karena Dia Nanti Akan Melihat Akun Yang Lainnya Karena Bertanggungjawab Terhadap Seluruh Proses Regulasi Artikelnya Kemudian Bekerjasama Dengan Jurnal Manager Akan Menetapkan Kebijakan Dan Prosedur Untuk Jurnal Dan Mensosialisasikannya Kepada Pihak-pihak Yang Berkepentingan Seperti Autor Review Dan Editor Nah Ini Kemudian Tugas Yang Selanjutnya Adalah Naskah Yang Disabitkan Itu Pertama Kali Diperiksa Oleh Editor Dalam Hal Ini Nanti Seandainya Editor Ingin Mendelegasikan Naskah Yang Diterimanya Itu Ke Editor Bagian Maka Tugas Yang Selanjutnya Adalah Kemudian Editor Melimpahkan Proses Penerbitan Naskahnya Itu Ke Editor Bagian Nah Kemudian Yang Selanjutnya Editor Memiliki Tanggungjawab Untuk Menjaga Kualitas Jurnal Dan Pengelolaan Jurnalnya Sesuai Dengan Standar Seperti Tadi Yang Disampaikan Oleh Narasumber Yang Sebelumnya Pak Idil Bahwa Ada Step Review Yang Harus Dilewati Maka Editor Harus Meyakinkan Bahwa Emang Setiap Tahap Tahap Itu Dilalui Dengan Sesuai Yang Standarnya Kemudian Yang Terakhir Adalah Dalam Hal Ini Editor Bertanggungjawab Dalam Membuat Isu Terbitan Jadwal Penerbitan Kemudian Menyusun Data Isi Naskah Mana Yang Akan Dijadikan Halaman Pertama Kemudian Naskah Kedua Dan Seterusnya Itu Ada Di Editor Nah Kalau Kita Lihat Selain Ada Editor Juga Kita Mengenal Adanya Jurnal Manager Apal Tugas Dan Peran Jurnal Manager Ini Adalah Mengatur Web Jurnal OJS Yang Dikelola Oleh Manager Tersebut Kemudian Melakukan Konfigurasi Mengelola Akun Pengguna Seperti Tadi Kemudian Reviewer Misalkan Mau Didaftarkan Ini Bisa Dibantu Oleh Jurnal Manager Di Dalam Membuat Akun Akun Tidak Hanya Reviewer Tapi Juga Akun Akun Yang Lain Misalkan Proreader Copy Editor Dan Seterusnya Kemudian Mengatur Formulir Ulasan Yang tadi Sudah Dijelaskan Oleh Pak Idil Kemudian Mengedit Email Kemudian Melihat Dan Melaporkan Statistik Dan Mengimpor Serta Mengekspor Data Dari Dari Kerja Editor Editor Nah Ini Adalah Section Editor Editor Bagian Ini Bertanggungjawab Sepenuhnya Atas Naskah Yang Dilimpahkan Oleh Editor Jadi Perannya Berbeda Antara Editor Dan Editor Section Editor Section Bekerja Kalau ada Pelimpahan Pekerjaan Atau Pelimpahan Naskah Yang Diterimanya Nanti Seperti Apa Regulasi Atau Jalur Pekerjaan Dari Section Editor Nanti Akan Saya Lanjutkan Ini Copy Editor Copy Editor Memiliki Tugas Yang Berbeda Dari Editor Dan Section Editor Copy Editor Di sini Tugasnya Berkaitan Dengan Pengeditan Bahasa Mulai Dari Tipo Ejaan Kemudian Citasi Yang Salah Dan Seterusnya Ini Copy Editor Yang Memeriksa Kemudian Kita Juga Mengenal Adanya Layouter Editor Layouter Editor Ini Adalah Dia Berperan Untuk Mengatur Jurnal Di Dalam Template Sesuai Dengan Susunan Halaman Dan Seterusnya Ini Adalah Tanggungjawab Dari Layouter Editor Kemudian Mengubahnya Ke PDF Dan Seterusnya Dan Seterusnya Posisi Gambar Ini Adalah Tanggungjawab Dari Layout Editor Nah Yang Terakhir Adalah Proof Reader Proof Reader Ini Bertanggungjawab Atas Naskah Atau Manuskrip Yang Dikirimkan Oleh Layoutor Editor Dia Sebagai Pembaca Pinal Apakah Tidak Ada Ditemukan Lagi Kesalahan Dan Seterusnya Ini Adalah Tugasnya Proof Reader Nah Jadi Bapak Dan Ibu Ini Adalah Tugas Dan Peran Beberapa Editor Di Dalam Menjalankan Proses Bisnisnya Untuk Penerbitan Naskah Dari Mulai Editor Sampai Ke Group Reader Bagaimana Alur Naskah Itu Kemudian Dijalankan Saya kira Bapak Dan Ibu Ketika Menginstall OJS Pasti Melihat Ada Tahapan Tahapan Penerbitan OJS Seperti Yang Ketampai Di Layar Bapak Ibu Nanti Saya Akan Jelaskan Satu Persatu Tentu Saja Ini Diawali Dengan Bagaimana Penulis Itu Men-submitkan Naskah Kemudian Langkah Pertama Adalah Penulis Mengirimkan Naskah Dengan Cara Men-submit Apa Yang Dilakukan Oleh Editor Naskah Yang Disubmitkan Oleh Penulis Itu Pertama Kali Akan Diterima Oleh Editor Bu Adek Mohon Empat Ketikan Waktunya Oh Dalam Hal Ini Editor Editor Ini Adalah Editor In-Chip Apa Yang Dilakukan Oleh Editor In-Chip Pengalaman Saya Adalah Yang Pertama Harus Dicek Similarity Memang Kita Sering Menugasan Kepada Review Untuk Mengecek Similarity Tapi Kadangkala Mereka Tidak Punya Akun Untuk Mengecek Sehingga Kami Bantu Di Mengecekan Pertama Kedua Adalah Mengecek Aim Dan Skop Apakah Naskah Yang Masuk Sudah Sesuai Bidang Yang Kita Jalankan Atau Tidak Kalau Itu Sudah Memenuhi Aim Dan Skop Sudah Memenuhi Similarity Sudah Terpenuhi Dengan Batas Maksimal Yang Telah Diketapkan Kalau Saya Misalkan Tidak Mau Melanjutkan Pekerjaan Proses Bisnisnya Maka Bisa Saya Limpahkan Pekerjaan Kepada Section Editor Maka Selanjutnya Adalah Saya Akan Menunjuk Dan Menugaskan Section Editor Kemudian Untuk Naskah Yang Similarity Dan Aim Dan Skop Tidak Sesuai Maka Naskah Itu Akan Ditolak Kemudian Selanjutnya Section Editor Akan Menerima Limpahan Pekerjaan Dari Editor Apa Yang Dilakukan Seperti Tadi Karena Naskah Ini Akan Disampaikan Ke Review Maka Naskah Yang Diterima Dari Editor Di Download Kemudian Dihapus Nama Penulisnya Kan Kalau Proses Review Dengan Blind Double Blind Review Jadi Tidak Tau Penulis Dan Review Kemudian Memilih Dan Menugaskan Review Sesuai Dengan Kepakarannya Jadi Bukan Editor Yang Memilih Tapi Selanjutnya Pekerjaan Itu Dilakukan Oleh Section Editor Jadi Section Editor Menyampaikan Naskah Kepada Review Kemudian Mengirimkan Formnya Dan Seterusnya Seperti Yang Tadi Dijelaskan Oleh Pak Idil Nah Ketika Section Editor Mengirimkannya Ke Review Nanti Review Akan Menjawab Will Do Or Not Apakah Saya Akan Menerima Tiga Pekerjaan Yang Diberikan Oleh Section Editor Nah Selanjutnya Review Misalkan Menerima Pekerjaannya Dikembalikan 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 Siapa Diterima 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 Session Editor Apa Yang Dilakukan Session Editor Memeriksa Seluruh Komentar Naskah Yang Diberikan Oleh Pengulas Atau Reviewer Kemudian Akan Mengecek Apa Rekomendasi Yang Diberikan Oleh Reviewer Setelah Itu Mengucapkan Terima Kasih Dan Memberikan Rating Kepada Reviewer Kemudian Hasil Review Itu Oleh Session Editor Diberikan Kepada Autor Jadi Autor Dipersilakan Untuk Bisa Mengakses Hasil Review Dari Pengulas Nah Ini Adalah Penulis Penulis Menerima Dari Session Editor Hasil Komen Dari Reviewer Apa Yang Harus Diperbaiki Dan Seterusnya Apa Yang Harus Direvisi Kemudian Setelah Penulis Selesai Dia Akan Menguploadkan File Perbaikannya Dan Akan Diterima Kembali Oleh Session Editor Dalam Hal Ini Session Editor Harus Memastikan Bahwa Hasil Komen Dari Reviewer Itu Ditindak Lanjuti Oleh Penulis Kemudian Seandainya Reviewer Meminta Perbaikannya Untuk Dikembalikan Ke Reviewer Maka Session Editor Akan Menghubungi Lagi Reviewer Kalau Kemudian Sudah Selesai Perbaikan Sudah Dilakukan Dan Session Editor Memandang Bahwa Perbaikannya Sudah Mencukupi Maka Akan Akses Submission Dan Kemudian Memberikan Naskahnya Kepada Copy Editor Nah Ini Selanjutnya Saya Sampaikan Pekerjaan Yang Diterima Oleh Copy Editor Dari Session Editor Apa Yang Dilakukan Oleh Copy Editor Adalah Mengecek Kerapihan Naskah Secara Bahasa Dan Seterusnya Kalau Kalau Sudah Dilakukan Oleh Copy Editor Akan Dikembalikan Kepada Section Editor Kemudian Oleh Section Editor Akan Diserahkan Kepada Layouter Editor Layouter Editor Kemudian Akan Menyusun Sesuai Dengan Template Yang Berlaku Pada Jurnalnya Setelah Selesai Kemudian Dikembalikan Lagi Kepada Section Editor Nah Disini Bapak Dan Ibu Section Editor Jika Memandang Memang Sudah Selesai Prosesnya Ini Saya Hanya Bercerita Satu Putaran Karena Bisa Jadi Bolak Baliknya Itu Bisa Dua Putaran Tiga Putaran Empat Putaran Jadi Saya Hanya Melihat TikTok Satu Putaran Saja Ini Anggap Bahwa Apa Yang Sudah Dilakukan Oleh Section Editor Sudah Rapi Template Sudah Sesuai Maka Dalam Hal Probereader Ini Adalah Final Membaca Pengalaman Saya Bapak Dan Ibu Untuk Probereader Ini Saya Melibatkan Penulis Karena Kadang-kala Penulis Harus Dikonfirmasi Akhir Apakah Memang Namanya Apiliasi Seluruh Naskah Sudah Sesuai Dengan Apa Yang Dituliskan Oleh Penulisnya Karena Kadang-kala Nanti Editor Ada Menambahkan Mengubah Kalimat Dan Seterusnya Nah Itu Dikonfirmasi Diulang Kepada Penulis Di Bagian Probereader Ini Jadi Dalam Hal Ini Ini Adalah Pemeriksaan Akhir Pada Saat Editing Bapak Dan Ibu Kami Membiasakan Bahwa Pada Saat Final Ini Selalu Melakukan Rapat Dewan Redaksi Rapat Dewan Redaksi Ini Jadi Walaupun Nanti Editor Incip Yang Akan Memutuskan Bagaimana Terbitnya Naskah Ini Layak Tidaknya Setelah Kemudian Seluruh Proses Dilewati Kami Tetap Melakukan Rapat Dewan Redaksi Sambil Kemudian Melakukan Proses Probereader Dengan Melibatkan Seluruh Editor Yang Ada Misalkan Saya Menerbikan 9 Naskah 9 Editor Hadir Kemudian Naskah Kami Putarkan Saya Baca Naskah A Setelah Selesai Saya Berikan Ke Editor B Saya Menerima Naskah Yang Lain Karena Kadang-kadang Mata itu Masih Saja Ada Ketinggalan Yang Salah Itu Hanya Tips Dan Trik Ketika Saya Mengelola Jurnal Perputarannya Itu Tidak Cukup Satu Kali Kadang-kadang Kami Harus Memutar Berkali-kali Karena Selalu Saja Ada Beberapa Yang Memang Harus Diperbaiki Ada Tipo Dan Seterusnya Kemudian Inilah Bagian Akhir Dari Editor Bapak Dan Ibu Harus Menentukan Isu Penjadualan Kemudian Kita Anggap Ini Naskah Layak Jadi Bapak Dan Ibu Ini Adalah TikTok Bagaimana Peran-peran Editor Yang Kemudian Dibedakan Beberapa Namanya Dengan Tugas Dan Fungsinya Masing-masing Nah Misalkan Dalam Sebuah Jurnal Itu Kami Hanya Ada Editor Inchip Dan Editor Tidak Ada Kemudian Probeader Tidak Ada Layouter Nah Bapak Dan Ibu Kemudian Bisa Membuat Menciasati Secara Internal Bagaimana Peran-peran Itu Akan Dikerjakan Oleh Siapa Seperti Yang Dibuat Seperti Ini Kira-kira Siapa Yang Akan Membantu Menjadi Probeader Kadang-kala Bapak Dan Ibu Karena Kami Berbahasa Inggris Kami Kadang-kala Probeadernya Minta Bantuan Secara Profesional Dari Luar Jadi Kami Meminta Untuk Membaca Ulang Apakah Kemudian Naskahnya Sudah Sesuai Secara Naskahnya Sudah layak Untuk Terbit Atau Tidak Nah Itu Tergantung Kebijakan Jurnal Bapak Dan Ibu Bagaimana Menciasati Peran-peran Di dalam OJS Ini Terkait Dengan Proses Editing Naskah Itu Pak Uwes Secara Cepat Saya Sampaikan Khawatir Waktunya Habis Terima Kasih Baik Terima Kasih Bu Adayati Atas Materinya Bapak Ibu Sekalian Ada Banyak Peserta Yang Menanyakan Materi Yang Disampaikan Pada Hari Ini Itu Bisa Didapatkan Dimana Baik Bapak Ibu Silakan Untuk Bisa Mengecek Untuk Materi Kita Akan Sharekan Di Sini S.id Materi Webinar RJI Slash Jabar Sekali Lagi S.id Slash Materi Webinar RJI Strip Jabar Materi Yang Sudah Nanti Di bagian Terakhir Mungkin Sudah Dilengkapi Keseluruhannya Hanya Untuk Saat Ini Baru Beberapa Materi Yang Sudah Teraplodkan Di Sana Materi Ini Juga Nanti Akan Disharekan Di Forum Relawan Jurnal .id Dan Semua Materi Yang Disharekan Di Kegiatan RJI Semuanya Bisa Diakses Di Forum Relawan Jurnal Indonesia Ini Hanya Di Sini Bapak Ibu Diminta Untuk Mendaftar Terlebih dahulu Register Setelah Itu Kemudian Melakukan Login Baru Kemudian Nanti Bisa Mengakses Secara Full Materi Materi Yang Disampaikan Ataupun Yang Sudah Disiapkan Oleh Teman Teman Di RJI Jangan Lupa Bapak Ibu Sekalian Yang Mengakses Youtube Untuk Subscribe Share Dan Comment Dan Juga Mem Aktifkan Loncengnya Karena Hari ini Sudah Sampai Hari ini Sudah 1,6 Subscriber Kalau Ditambah Hari ini Yang Mendaftar Mengikuti Acara Ini Sudah Mencapai 1000 Berarti Nanti Bisa Bertambah Dan Bapak Ibu Akan Diberikan Info Langsung Gila Ada Materi Ataupun Acara Yang live Dilaksanakan LJI Kemudian Ini Berita-berita Atau Kegiatan Yang Dilaksanakan LJI Bisa Diakses Di Relawan Journal Jurnal Jadi Bapak Ibu Yang Sudah Yang Ingin Mengetahui Kegiatan Kegiatan RJI Silahkan Untuk Bisa Mengakses Disini Relawan Journal Jurnal .id Ada Banyak Kegiatan Kegiatan Yang Sudah Disiapkan Oleh Teman Baik Bapak Ibu Sekalian Materi Berikutnya Akan Disampaikan Oleh Pak Busro Pak Busro Sudah Hadir Pak Busro Ini Narasumber Jurnal Yang Sudah Terkenal Di Seluruh Indonesia Terkenal Di Seluruh Dunia Dan Akhirat Akan Menyampaikan Berkaitan Tentang Bagaimana Memaksimalkan Tampilan OJS Sehingga Bisa Tersandar Akreditasi Baik Silahkan Pak Busro Waktunya 20 menit Kalau Ini Nanti Paling Tanya Jawab Kalau Masih Ada Yang Dijelaskan Silahkan Pak Terima kasih Pak Doktor Wes Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Lumayan Banyak Kesertanya Bisa Share Screen Bisa Kelihatan Pak Wes Ya Sudah Pak Dibesarkan Saja Boleh Ya Terima kasih Selamat Siang Bapak Bapak Ibu Ibu Baik Yang ada Di Zoom Maupun Yang Sedang Online Di Youtube Ya Materi Ini Mengenai Memaksimalkan Tampilan Di Website Jurnal Terutama Terutama Yang Menggunakan Platform Open Jurnal Sistem Saya Akan Mencoba Menggunakan OJS Baik OJS 2 Maupun OJS 3 Sebelumnya Perkenalkan Saya Busro Dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung Kebetulan Mengelola Jurnal Wawasan Jadi Skrupnya Di bidang Agama Dan Sosial Budaya Bapak Ibu Barangkali Ada yang Memiliki Artikel Silahkan Juga Dikirimkan Ke Jurnal Yang Saya Kelola Alhamdulillah Sudah Sinta Dua Di RJI Saya Sebagai Anggota Pengawas Relawan Jurnal Indonesia Barangkali Nanti Ada pertanyaan Yang Belum Bisa Dipuaskan Di Ketiatan Ini Bisa Juga Langsung Direct Message Melalui Email Ataupun Melalui Whatsapp Nah Untuk Materinya Silahkan Bapak Ibu Sudah Bisa Di Akses Di Website Yang Saya Tampilkan Berikut Ini Di Sana Ada Posting Terbaru Saya Sudah Share Di Sana Langsung Saja Mengenai Perbaikan Tampilan Ini Sebenarnya Yang Akan Saya Gunakan Standar Adalah Standar Akreditasi Di Awal Nah Ini Di Akreditasi Itu Sebenarnya Mengenai Tampilan Itu Ada Satu Pertanyaan Itu Pertanyaan Disini Nomor 6 Mengenai Desain Tampilan Laman Website Dan Desain Sampul Ketika Berciri Khas Dan Informatif Maka Skornya Satu Nah Kadang-kadang Orang Itu Menilai Website Yang Bagus Itu Sampai Harus Beli Tema Yang Mahal-mahal Ada Di Sebuah Website Situ Terkentu Yang Bahkan Sampai Ratusan Dolar Itu Orang Sampai Ngejar Kesana Hanya Demi Untuk Memperbaiki Tampilan Pertanyaannya Tampilan Seperti Apa Yang Dimaksud Di Akreditasi Yang Disebut Berciri Khas Dan Informatif Sebenarnya Di Buku Panduan Di Buku Pedoman Akreditasi Itu Ada Sarahnya Ada Penjelasannya Mengenai Berciri Khas Ini Saya Highlight Saja Yang Dimaksud Berciri Khas Ini Memilik Ini Saya Buat Tabel Sederhana Yang Dimaksud Berciri Khas Itu Sebenarnya Websitenya Menampilkan Ada Sampul Jurnalnya Ada Covernya Ditampilkan Tampilkan Juga Heedernya Di Websitenya Kemudian Sebisa Mungkin Warna Yang Di Website Itu Match Atau Sesuai Dengan Warna Disampul Atau Warna Di Heeder Itu Sebenarnya Yang Dimaksud Berciri Khas Bukan Yang Berciri Khas Itu Memiliki Tema Yang Sampai Beli Mahal Mahal Jadi Tema Biasa Bawaan OJS Pun Itu Bisa Dianggap Berciri Khas Ketika Beberapa Indikator Ini Terpenuhi Banyak Suara Oke Saya Lanjutkan Dan Yang Disini Selain Berciri Khas Juga Ada Kata Informatif Ini Yang Paling Penting Menurut Saya Informatif Ini Yang Dimaksud Dengan Informatif Yaitu Website Memiliki Informasi Penting Seperti Tersedianya Informasi Mengenai Tim Penyunting Tersedianya Informasi Mengenai Petunjuk Penulisan Tujuan Penerbitan Atau Fokus And Skoop Ini Bidang Ilmu Yang Dilingkupi Nama Penerbitnya Jelas Alamat Jurnal Sekretariat Jurnalnya Jelas Dan Semuanya Itu Ditampilkan Juga Di Halaman Depannya Jadi Percuma Juga Ketika Tema Jurnal Website Jurnalnya Itu Sampai Beli Yang Mahal Mahal Itu Tapi Ternyata Tidak Ada Informasi Yang Lekap Di Sana Maka Tetap Dianggap Tidak Informatif Begitupun Sebaliknya Websitenya Biasa-biasa Bawaan OJS OJS Itu kan Memberikan Tema-tema Bawaan Defaultnya Itu Banyak Tapi Walaupun Default Websitenya Itu Ada Informasi Informasi Penting Di Sana Dan Semuanya Ditampilkan Di Halaman Depan Itu Akan Dianggap Informatif Berceri khas Dan Informatif Informasi Informasi Ini Sebenarnya Dibutuhkan Terutama Untuk Autor Dan Kalau Memang Ada Tujuan Akreditasi Itu Sangat Berguna Untuk Membantu Aksesor Dalam Menilai Jurnalnya Karena Ada Beberapa Penilaian Akreditasi Itu Yang Berkaitan Dengan Hal-Hal Informasi Informasi Ini Bayangkan Jurnal Kita Informasi Informasinya Diumpet Umpetin Bahkan Gak Ada Maka Akan Menyulihkan Aksesor Juga Untuk Menilai Jurnalnya Nah Mengenai Informatif Ini Saya Ada Informasi Tambahan Mengenai Prinsip Transparansi Dalam Publikasi Ilmiah Ini Dari Committee of Publication Ethics COP Ini Bisa Diakses Juga Itu Ada Nomor Doi Di Di sana Menampilkan Bahwa Informasi Yang Harus Ada Di Jurnal Itu Ada Berarti Ada 16 Poin Nanti Bisa Dilihat Di Websitenya Juga Ini Ada 16 Informasi Yang Seharusnya Ada Dalam Website Sebuah Jurnal Yang Pertama Adalah Informasi Website Jadi Website Itu Ya Jelas Websitenya Ada Autor Guideline Ada Penerdipnya Ada Focus And Scope Men Display Juga Atau Mencantumkan ISSN Juga Di Jurnalnya Itu Yang Disebut Web Informasi Itu Pertama Website Yang Kedua Nama Jurnalnya Juga Disebutkan Untungnya Dengan ISSN Ini Dilingkan Kalau Kebiasaan Di Akreditasi Di Kita Kemudian Harus Jelas Juga Informasi Mengenai Peer Review Prosesnya Dan Lain Lain Silahkan Bapak Ibu Bisa Membaca Lebih Lanjut Di Sini Informasi Informasi Apa Saja Yang Sebaiknya Ada Dalam Sebuah Website Jurnal Saya Tidak Akan Membahas Terlalu Jauh Mengenai Ini Yang Penting Prinsipnya Bahwa Sebuah Jurnal Website Jurnal Dikatakan Memiliki Khas Dan Informatif Yaitu Tadi Khas Di Sana Memiliki Kekhasan Itu Ada Cover Ada Hader Dan Ada Warna Warna Yang Mungkin Sesuai Dengan Visi Misi Jurnalnya Match Dengan Cover Dan Dengan Hidernya Dan Yang Disebut Informatif Adalah Menampilkan Informasi Informasi Yang Seharusnya Dibutuhkan Kalau Disini Ada 18 Ini Juga Yang Ditanyakan Dalam DOAJ Nantinya Ini Juga Berkaitan Nantinya Sekali Lagi Yang Dimaksud Website Tampilannya Bagus Itu Bukan Hanya Website Yang Mahal Tapi Juga Website Mungkin Biasa Saja Tapi Informasinya Jelas Itu Yang Ingin Saya Tekankan Jadi Tidak Perlu Juga Sampai Beli Yang Mahal Mahal Syukur Syukur Kalau Bisa Nge-oprek Sendiri Dan Insyaallah Kesempatan Ini Saya Akan Mencoba Demo Mendemokan Tidak Hanya Tem Bawaan OJS Nanti Saya Kasih Tem Untuk OJS 2 Maupun OJS 3 Nah Faktanya Ini Ini Pengantar Faktanya Tidak Semua Jurnal Tidak Semua Pengelola Jurnal Itu Melek IT Salah Satunya Saya Saya Dari Fakultas Susuludin Jurusan Perbandingan Agama Tidak Paham Sama Sekali IT Makanya Ketika Saya Menyampaikan Materi Ini Materi Yang Sangat Terkait Terap Dengan IT Ini Ada Dua Hal Yang Ingin Saya Sampaikan Ada Kekurangan Dan Ada Kelebihan Kekurangannya Karena Saya Bukan Orang IT Mungkin Ada Beberapa Hal Teknis Yang Tidak Bisa Saya Jelaskan Dengan Sempurna Kelebihannya Karena Saya Bukan Orang IT Dan Akan Menjelaskan Ini Maka Bahasa Yang Akan Saya Gunakan Adalah Bahasa Manusia Dalam Dan Tidak Melulu Ke IT Karena Seringkali Orang Awam Tidak Tidak Paham Beberapa Istilah Istilah Tertentu Jadi Itu Kekurangan Dan Kelebihannya Yang Kedua Faktanya Kita Sebagai Pengelola Jurnal Kadang-kadang Itu Takdir Disuruh Pimpinan Jadi CPNS Endic Sebenarnya Kita Tidak Tahu Sama Sekali Pengelolaan Jurnal Dan Lain-lain Ini Karena Ditakdirkan Saja Jadi Karena Dengan Background Seperti Ini Kita Pengennya Belajar Itu Yang Tidak Ribet Jadi Tinggal Pakai Saja Sebisa Mungkin Saya Akan Menampilkan Saya Akan Memberikan Tema Yang Tinggal Pakai Saja Itu Fakta Yang Berikutnya Hampir Seluruh Pengelola Jurnal Tidak Memiliki Akses Ketingkat Route Server Sipanel Sedangkan Beberapa Tema Itu Operkan Operkanya Itu Banyak Yang Berhubungan Dengan Akses Ke Route Sipanel 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 Jurnal Manager Jurnal JIS2 Maupun JIS3 Mungkin Masih Banyak Fakta 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 Lainnya Namun Hanya Tiga Ini Saja Yang Akan Saya Kaitkan Dengan Materi Kita Pada Hari Ini Maka Dengan Fakta Fakta Yang Tadi Hal Yang Paling Mudah Menurut Saya Itu Adalah Memaksimalkan Tampilannya Itu Menggunakan CSS Iman Dulu Saja CSS Itu Apa Bisa Dilihat Di Google Dan Lain-Lainnya Untuk Sesi Ini Kita Tidak Perlu Jelaskan CSS Seperti Apa Yang Pasti CSS Ini Cukup Satu File Dan CSS Ini Bisa Nantinya Diunggah Di Jurnal Manager Materi Ini Sudah Dibahas Sebelumnya Oleh Pak Lalu Ganda Sebenarnya Beberapa Minggu Yang Lalu Bisa Diakses Di Youtube Jadi Untuk Memaksimalkan Materi Ini Juga Bapak Kelebihannya Dengan CSS Ini Bisa Diunggah Tanpa Akses Route Yang Menjadi Fakta Bahwa Tidak Semua Pengelola Jurnal Memiliki Akses Ke arah Sana Tapi Bisa Diunggah Cukup Hanya Dengan Account Journal Manager OJS 2 OJS 3 Itu Ada Account Journal Manager Nah Selain Juga Kita Mengunggah CSS Kalau Mengunggah Sebenarnya Tinggal Upload Kurang dari Satu Menit Juga Selesai CSS Yang Saya Kasih Ini Tinggal Di Upload Tapi Harus Dimaksimalkan CSS Yang Kita Enggah Itu Apa Yang Dimaksimalkan Tampilan Mengenai Informasi Informasi Tadi Yang 16 Tadi Nah Informasi Informasi Tadi Tidak Semuanya Ada Default Di OJS Maka Kita Perlu Mengaktifkan Seberapa Layanan Yang Ada Di OJS Misalnya Static Page Misalnya Di OJS3 Terutama Itu Nggak Seperti OJS2 Yang Ada Setup Satu Sampai Lima Di OJS3 Itu Nggak Ada Setup Setup Yang Panjang Seperti Itu Maka Banyak Page Page Yang Perlu Dibuat Menggunakan Static Page Misalnya Publication Ethics Buatlah Dengan Static Page Misalnya Informasi Peer Review Proses Kalau Di Bawaan OJS3 Nggak Ada Maka Buatlah Dengan Static Page Perlu Juga Mengaktifkan Custom Block Manager Ini Biasanya Di Kita Polanya Itu Di Website Journal Itu Ada Sidebar Ada Menu Samping Nah Menu Samping Itu Diaktifkannya Di Custom Block Manager Baik OJS2 Maupun OJS3 Semuanya Ada Custom Block Manager Memaksimalkan Juga Menu Navigasi Navigasi Itu Navbar Contoh Navigasi Ini Jurnal Yang Saya Kelola Nah Ini Menu Navigasi Ini Home About Login Register Dan Lain Lain Kan Di Awal Tadi Sebuah Website Yang Informatif Itu Menampilkan Informasi Informasinya Selengkap Mungkin Dan Di Halaman Depan Maka Halaman Halaman Yang Tidak Tampil Di Depan Kalau JS2 Ini Ada Disini Ini Halaman Halaman Ini Kan Ada Beberapa Halaman Yang Penting Yang Kita Mestinya Pindahkan Kesini Misalnya Reviewer Saya Pindahkan Kesini Juga Ini Memaksimalkan Menu OJS2 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 Setup 5 OJS3 Ada Plugin Nya Juga Jadi Itu Perlu Dimaksimalkan Kembali Ke Sini OJS2 Menunggu Beberapa Fitur-fitur Yang Tadi Terpisah Pisah Ada Yang Disetup 1-5 Ada Yang Dijenerik Plugin Namun Di OJS3 Ini Tidak Terpisah Pisah Karena Memang Gak Ada Sedikit Sekali Yang Sudah Disediakan Namun Beberapa Informasi Tadi Itu Bisa Dibuat Menggunakan Static Page Maka Jadi Lebih Sederhana Dan Bisa Lebih Enak Membuatnya OJS2 OJS3 Sama-sama Enak Asal Sudah Tahu Dimana Cara Membuatnya Apa Yang Akan Kita Praktekan Yang Kita Buat Pada Hari Ini Saya Akan Mencoba Mempraktekan Website Yang Ini kan Yang Sebelah Kiri Ini kan Adalah Tampilan OJS Ketika Baru Dibuat Atau Baru Install Ya Ini Tema Yang 3 menit Lagi ya Pak 3 menit Yang Bisa Praktek Masih Ada 2 Sesi Lagi Setelah Pak Bus Oh Iya 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 Nanti Prakteknya Cepat Aja Yang Sebelah Kiri Ini adalah Tampilan Baru Sebelum Di Apa-apain Nanti Saya Akan Coba Buat Yang Gak Mirip Sih Karena Waktu Yang Sebentar Ini Dengan Jurnal Yang Saya Kelola Jurnal Bawasan Ini Untuk OJS2 Sedangkan Untuk OJS3 Ini Tampilan Awalnya Seperti Ini Gak Ada Apa-apa Saya Akan Coba Membuat Seperti Tampilan Yang Kanan Ya Cukup Ya Gak Terlalu Bagus Tapi Juga Daripada Yang Kiri Agak Lebih Mending Yang Kanan Itu Yang Akan Kita Praktekan Yang Akan Kita Perlukan Untuk Membuat Demo Seperti Tadi Itu Adalah Jelas Browser Yang Saya Gunakan Ini Google Chrome Bisa Juga Firefox Tapi Saya Lebih Cenderung Biasa Menggunakan Chrome Karena Ringan Yang Kedua Adalah Text Editor Text Editor Itu Seperti WordPad Atau Notepad Yang Saya Gunakan Biasanya Notepad Plus Dan File CSS Yang Kita Butuhkan Bahannya File CSS Ini Sudah Saya Unggah Juga Cover Dan Header Nah Ini File CSS Ini Sudah Saya Unggah Disini Ada Juga Di Website Depan Tadi Yang Busro .id Tadi Sudah Saya Tampilkan Juga Linknya Disana Oke Untuk Mempersingkat Waktu Kita Demokan Saja Sebenarnya Demonya Sederhana Ketika File File Ini Sudah Di Unggah Jadi Ada Ada Dua File Ini Ada OJS2 Dan Ada OJS3 Saya Akan Coba Mulai Dari OJS2 Dulu Cukup Sederhana Kalau Pertama Kita Download Dulu Filenya Yang Di Download Ini Nusantara CSS Nah Ini Sejarahnya Nusantara CSS Ini Sangat Berjasa Terhadap RJI Jadi Ada Kang Dadan Beliau Membuat Tema Untuk OJS Dan Dalam Perkembangannya Kemudian Tem OJS2 Ini Juga Dibahkan Dipakai Secara Masalah Tema Seribu Umat Ini Banyak Jurnal Menggunakan Ini Dan RJI Salah Satu Yang Banyak Terbantu Dengan Tema Tema Ini Baik Secara Ekonomi Juga Kadang-kadang Ada Jasa Jasa Tertentu Silahkan Download Tema Ini Terutama Semuanya Download Saja Dulu Download Nanti Kita Coba Pasang Di OJS2 Kita Karena Waktunya Singkat Kita Langsung Praktikan Saja Ini Saya Sudah Download Saya Sudah Membuat Latihan Jurnal Ini Di OJS2 Namanya Latihan Jurnal Boost Boost Ro Maksudnya Seperti Yang Saya Katakan Di Awal Kita Enggak Perlu Akses Sampai Ke Root Sampai Ke Server Sampai Ke Panel Kita Hanya Perlu Akses Ke Tampilan Awal Jurnal Ini Jurnal Boost Ini Tampilan Awalnya Adalah Seperti Ini Seperti Yang Tadi Saya Tampilkan Di Slide Maka Ketika Kita Pengen Masang Tema Tambahan Jurnal Manager Setup Setup Kelima Dulu Tinggal Kita Pasang Di 5.6 Jurnal Layout Pastikan Temenya Kita Pakai Yang Non Dan Masukkan Temenya Disini Upload Saja Jika Sudah Simpan Kita Lihat Perubahannya Ini Sebelumnya Saya Refresh Maka Sedikit Mirip Wawasan Baru Sedikit Kan Belum Banyak Tinggal Dipasang Cover Disini Menu Sampingnya Menu Sampingnya Pun Saya Sudah Unggah Disini Ini Blok Menu Ini Sidebar Tinggal Dipasang Contoh Kita download Dulu Saya buka Copy Semua Kemudian Karena itu Mau kita Pasang Di Kanan Ini Saya cepat Saja Karena Waktunya Sebentar Kita harus Aktifkan Custom Block Untuk Membuat Block Di Kanan Custom Block Itu Ada Di Generate Plugin Cari Custom A Custom Block Manager Kalau belum Aktif Kita Enable Kita Aktifkan Dulu Kalau Sudah Aktif Setting Dan Kita Buat Block Misalnya Menu Samping Simpan Tinggal Kita Pasang Kode Yang Tadi Sudah Kita Download Ada Di Sistem Plugin Block Plugin Mana Tadi Yang Sudah Saya Buat Ini Samping Edit Karena Ini HTML Maka Kita Input Nya Pun Di HTML Simpan Sudah Jadi Mirip Sedikit Mirip Wawasan Tinggal di Edit Isiannya Ini Kan Ada Link Dan Ada Warna Warna Ini Ada Link Link Tinggal Diganti Dengan Link Jurnal Bapak Ibu Warnanya Juga Disini Tinggal Diganti Dengan Warna Lain Yang Disuka Ganti Misalnya Jadi Red Jadi Blue Atau Pakai Kode HTML Warna Warna Tinggal Dicari Di Google Semudah Itu OJS 2 Berikutnya Karena Ini Waktunya Cepat Kita Coba Yang OJS 3 Ini Saya Sudah Buat OJS 3 Tampilan Default Waktu Pertama Kali Kita Buat Jurnal Itu Pakai Temenya Bawaan OJS-nya Seperti Ini Maka Kita Coba Unggah Tema Yang Sudah Saya Pasang Yang Sudah Saya Share Ini Pak Abis Sedikit Sedikit Ini Tinggal Pasang Saja Di Setting Website Untuk Temanya Kita Pasang Di Lewat Ini Style Sheet Masukin Kesini Oke Simpan Kita Lihat Tampilan Setelahnya Ada Perubahan Menu Menu Sampingnya Pun Sama Kayak Tadi Sudah Saya Kasih Code Tinggal Bapak Ibu Sesuaikan Tinggal Nanti Gimana Cara Ngedit Warna Ini Dilihat CSS Nya Gimana Cara Ganti Background Ini Dilihat CSS Nya Tinggal Diganti Saja Warna Dan URL Untuk Pengarah Ke Background Ini Tinggal Dibuka Nanti Kita Harus Dipetani Harus Dilihat Ini Ada Warna Warna Disini Dan Ada Gambar Gambar Mungkin Karena Waktunya Yang diberikan Hanya Sebentar Ini Hanya Permulaannya Saja Untuk Lebih Lanjutnya Mungkin Bisa Kita Gabung Ke Kegiatan Kegiatan Berikutnya Atau Bisa Langsung Kontakt Di Kontakt Yang Sudah Saya Tayangkan Disini Mungkin Segitu Saja Pak Moderator Pak Dokter W Silahkan Dikembalikan Terima kasih Terima kasih Pak W Untuk Materinya Masih ada Dua Sesi Lagi Dua materi Lagi Yang akan Disampaikan Ini Pak Aldi Semestinya Masuk Terlebih Dahulu Namun Karena Masih ada Kendala Saya akan Menyampaikan Terlebih Dahulu Materi Untuk Sesi Berikutnya Saya Mengingatkan Kembali Bapak Ibu Peserta Bagi Yang Ingin Mendapatkan Materi Sudah Disharekan Di Grup Di WA Grup WA Ataupun Bapak Ibu Bisa Mengecek Secara Langsung Ini Materinya Kemudian Nanti Bisa Masuk Di Forum Relawan Jurnal Indonesia Atau Juga Di Channel Youtube RJI Atau Di Instagram Juga Ada Dan Terakhir Info Juga Ada Di Relawan Jurnal Indonesia Baik Bapak Ibu Sekalian Materi Berikutnya Sebentar Pawes Sedikit Ini Aja Tadi File Yang Sudah Saya Share Itu Kalau Untuk Yang OJS 2 Itu Kreditnya Ke Kang Dadan Ini Harus Disampaikan Karena Ini Yang Kedua Yang OJS 3 Tadi Itu Hasil Kreditnya Mas Anwar Dhani Ada Juga Sebenarnya Yang Dari Kang Aldi Dan Tim Belum Saya Upload Disitu Nanti Nanti Saya Susulkan Terima kasih Baik Bagus Yang Materi Saya Sudah Sudah Silahkan Baik Baik Bapak Ibu Sekalian Materi Berikutnya Berkaitan Tentang Persiapan Evaluasi Diri Di Arjuna Materinya Cukup Panjang Sebetulnya Tapi Karena Waktu Kita Hanya 20 Menit Nanti Bapak Ibu Bisa Baca Saja Materi Secara Lengkapnya Di Slide Jadi Yang Paling Inti Dari Pengolah Jurnal Itu Itu Bukan Bagaimana Mempublikasikan Tetapi Bagaimana Jurnalnya Bisa Terakreditasi Di Sistem Arjuna Ataupun Akreditasi Jurnal Nasional Dan Kita Berharap Mendapatkan Nilai Yang Terbaik Jadi Tujuan Yang Paling Penting Itu Apapun Pengolahan Jurnal Yang Kita Lakukan Itu Sebaik Mungkin Diupayakan Bisa Dalam Rangka Mengejar Nilai-nilai Tertinggi Yang Ada Di Arjuna Kenapa Karena Penilaian Evaluasi Diri Arjuna Ini Ini Sistemnya Berbeda Dengan Penilaian Di Jurnal Internasional Jadi Seringkali Terjadi Ada Bentrok Pemahaman Berkaitan Tentang Standar Yang Terbaik Nah Standar Yang Terbaik Arjuna Itu Ada Di Dalam Evaluasi Diri Yang Sudah Disiapkan Oleh Ristek Dikti Kalau Dulu Kalau Sekarang Ristek Dikti Bapak Ibu Sekalian Ini Yang Proses Biasanya Dilakukan Oleh Para Pengelola Jurnal Yaitu Bagaimana Supaya Jurnalnya Bisa Terakreditasi Itu Menyiapkan Sebaik Mungkin Prosesnya Mulai Dari Tahapan Awal Tahapan Yang Pertama Itu Ketika Mau Melakukan Akreditasi Itu Harus Memenuhi Persyaratan Terlebih Dahulu Kemudian Yang Kedua Menyiapkan Manajemen Jurnalnya Manajemen Jurnal Dan Substansi Artikel Itu Dua Tahapan Yang Tidak Bisa Dilakukan Hanya Dalam Waktu Yang Sengkat Tetapi Harus Dilakukan Dalam Jangka Waktu Yang Cukup Lama Artinya Kalau Persyaratannya Itu Kan Dua Tahun Maka Manajemen Jurnal Dan Substansinya Harus Dilakukan Selama Periode Dua Tahun Itu Kemudian Baru Setelah Selesai Memenuhi Persyaratan Manajemen Jurnal Dan Substansi Sudah Terpenuhi Maka Melakukan Pendaftaran Dan Evaluasi Diri Di Arjunal Setelah Itu Nanti Akan Dilakukan Proses Penilaian Oleh Asesor Dan Terakhir Hasil Akreditasi Akan Keluar Kita Mulai Dari Awal Apa Saja Persyaratan Untuk Akreditasi Jurnal Ini Barangkali Untuk Yang Mengelola Ber Pertama Kali Mengelola Jurnal Jurnal Itu Memiliki Izin Izin Itu Diberikan Dalam Bentuk Nomor ISSN Serial Number Yang Sekarang Menjadi Kewajiban Itu ISSN Versi Elektronik Atau E-ISSN Tapi Bagi Jurnal Yang Sudah Lama Melakukan Naskah Jurnalnya Itu Dari Versi Cetak Maka Prosesnya Itu Bisa Kemudian Melengkapi Dari Yang Cetak Itu Dengan Yang Versi Elektronik Mana Yang Kemudian Dianggap Sebagai Patokan Kalau Hanya Ada Versi Elektronik Maka ISSN Elektronik Itu Menjadi Persyaratan Akreditasi Tapi Kalau Ada Versi Cetak Maka Versi Cetak Harus Dilengkapi Dengan Elektronik Tidak Bisa Hanya Versi ISSN Versi Cetak Yang Kedua Jurnalnya Harus Memuat Syarat Etika Publikasi Yang Tadi Disampaikan Oleh Bu Adayati Yang Ketiga Terbitannya Berkala Ilmnya Artinya Ada Unsur-unsur Berkaitan Ilmu Pengetahuan Pengembangannya Teknologi Dan Yang Lainnya Dan Yang Keempat Paling Tidak Sudah Terbit Selama Dua Tahun Berturut-turut Ini Banyak Yang Masih Salah Mengartikan Bukan Empat Terbitan Tapi Dua Tahun Kenapa? Karena Frekuensi Minimal Yang Nomor Lima Itu Paling Sedikit Dua Kali Setahun Jadi Kalau Dua Kali Setahun Maka Kesimpulannya Berarti Empat Terbitan Tetapi Tidak Jadi Patokan Empat Terbitannya Sebab Ada Jurnal Yang Terbitnya Setahun Tiga Kali Misalkan Setiap Empat Bulan Atau Empat Kali Setiap Tiga Bulan Maka Kewajibannya Berarti Harus Sudah Terbit Sesuai Dengan Jumlahnya Setelah Dua Tahun Kalau Setahun Yang Empat Kali Berarti Harus Delapan Terbitan Baru Kemudian Bisa Mengajukan Akreditasi Lalu Setiap Artikel Terbitnya Setiap Nomornya Itu Lima Artikel Dan Hari Ini Wajib Untuk Tercantum Dalam Portal Garuda Sebab Ada Beberapa Yang Mengajukan Akreditasi Belum Terdaftar Di Portal Garuda Kemudian Tertolak Karena Sistemnya Sudah Mewajibkan Masuk Di Portal Garuda Ini Sistem Penilaian Di Dalam Akreditasi Karena Dalam Arjuna Itu Sistem Akreditasinya Berdasarkan Nilai Dari 1 Sampai 100 Maka Ada Dua Penilaian Yang Pertama Penilaian Evaluasi Dirinya Bila Kurang Dari 70 Berarti Masuk Di Dalam Akreditasi Sinta 1 Sinta 6 Sampai Sinta 3 Sedangkan Yang Evaluasi Diri Lebih Dari 70 Maka Nanti Akan Di Akreditasi Untuk Sinta 2 Dan Sinta 1 Apa Bedanya Antara Evaluasi Diri Yang Kita Masukkan Di Sistem Arjuna Bila Kurang Dari 70 Penilainya Kalau Kurang Dari 70 Maka Nilainya Akan Penilainya Hanya Dua Orang Yaitu Asesor 1 Dan Asesor 2 Sedangkan Kalau Lebih dari 70 Terutama Ini yang Mau Mengajukan Ke Sinta 2 Maka Asesornya Akan Ada 4 Orang Yaitu Asesor Bagian Tentang Tentang Substansi Berkaitan Tentang Naskah Dan Asesor Bagian Manajemen Tampilan Dan Juga Pengelolaan Jurnalnya Ataupun Proses Manajemen Naskah Dan Paling Tidak Nilainya Itu Akan Muncul Bila Lebih Dari 30 Maka Sudah Masuk Di Peringkat 6 Bila Lebih Dari 70 70 5 Maka Sudah Masuk Dalam Sinta 2 Sinta 2 Itu 70 Sampai 85 Sedangkan Sinta 1 Itu Di Atas 85 Apa Penilaian Yang Diberikan Di Dalam Sistem Arjuna Paling Tidak Sistem Penilaian Akan Menilai 8 Aspek Nah 8 Aspek Ini Sebetulnya Yang Bisa Kita Kaji Di Kesempatan Hari Ini Tapi Karena Terlalu Panjang Juga Maka Kita Akan Persingkat Saja Nanti Bapak Ibu Bisa Baca Materinya Yang Paling Penting Yang Menjadi Nilai Bobot Paling Tinggi Itu Ada Di Poin D Dan E Yaitu Substansi Artikel Dan Gaya Penulisan Jadi Bila Bapak Ibu Punya Jurnal Ingin Masuk Ke Sinta 2 Maka Selain Aspek Tampilan Dan Proses Siapkan Sisi Substansi Dan Gaya Penulisan Sebab Kalau Tampilannya Bagus Tapi Substansi Dan Gaya Penulisan Itu Belum Maksimal Maka Nilainya Sangat Mungkin Kemudian Berkurang Sedangkan Yang Lainnya Berkaitan Penamaan Pelembagaan Penyuntingan Ada Poin-poin Tersendiri Yang Kemudian Menjadi Titik Perhatian Yang Perlu Disiapkan Di Dalam Tampilan Jurnalnya Ini Pendaftaran Yang Harus Dilakukan Ini Harus Diperhatikan Bahwa Daftar Untuk Di Arjuna Itu Hanya Dilakukan Satu Kali Untuk Satu Jurnal Dengan ISSN Tertentu Jadi Kalau Bapak Ibu Sudah Mendaftarkan Jurnal A Dari Kampusnya Maka Jurnal Tersebut Ketika Sudah Dibuatkan Akun Akun Tersebut Yang Harus Digunakan Sampai Seterusnya Tidak Bisa Lagi Dirubah Diganti Dengan Yang Yang Lain Jadi Ini Harus Diperhatikan Jangan Sampai Ada Peralihan Dari Pengolah Jurnal Sebelumnya Ke Jurnal Pengolah Jurnal Yang Baru Lalu Kemudian Akun Untuk Arjunanya Kemudian Tidak Diserahkan Maka Itu Pasti Akan Merepotkan Bagi Pengolah Jurnal Berikutnya Ketika Mau Mengajukan Akreditasi Apa Isinya Di Dalam Arjuna Ini Disini Ada Unsur Penilaian Evaluasi Diri Jadi Sistemnya Sudah Online Semuanya Kita Yang Akan Menyediakan Secara Langsung Melalui Evaluasi Diri Jadi 8 Poin Yang Tadi Ini Tercantum Ada Di Dalamnya Seperti Bagian Atas Itu Ada Nama Yang Lupa Juga Mencantumkan Nama Editor Atau Akun Editor Di Dalam Halaman Identitas Jurnalnya Setelah Itu Kemudian Melakukan Evaluasi Diri Sesuai Dengan Kemampuan Kita Jadi Jangan Terlalu Percaya Diri Nilainya Ditinggikan Misalkan Kualitasnya Masih Di 60 Dinaikkan Jadi 75 Kalau Masih Di 60 60 Saja Jangan Terlalu Tinggi Karena Khawatirnya Nanti Kemudian Nilainya Itu Jatuh Atau Kalau Sudah Bagus Maka Jangan Diturunkan Juga Karena Tidak Percaya Diri Di 70 Ke Atas Akhirnya Diberi Nilainya Hanya 60 Nah Nanti Itu Tentu Saja Akan Mempengaruhi Nilainya Ini Bagian Ini bagian Yang pertama Bapak Ibu Bisa Membacanya Secara Langsung Penamaan Jurnal Ilmiah Dan Kelembagaan Ini Biasanya Akan Ditampilkan Di bagian Awal Ini Jurnal Yang Sudah Mencantumkan Nama Jurnalnya Sesuai Dengan ISSN Jadi Ada Link Yang Merujuk Ke ISSN Ke LIPI Setelah Itu Ada Kerjasama Kalau Ada Kerjasama Maka Buatkan Linknya Yang Merujuk Kepada Jurnal Yang Kerjasamanya Tersebut Misalkan Jurnal Ini Kerjasama Dengan Asosiasi Profesi A Maka Ada Link Yang Merujuk Ke Situ Yang Ditampilkan Di Dalam Google Drive Jadi Ini Persyaratannya Biar Nilainya Lebih Tinggi Kemudian Penyuntingan Dan Manajemen Jurnal Penyuntingan Dan Manajemen Itu Berkaitan Tentang Pelibatan Mitra Bestari Dan Editor Maka Yang Harus Diperhatikan Tampilkan Nama Para Reviewer Dan Juga Editor Lengkap Dengan Statusnya Untuk Publikasi Internasional Seperti Ini Beberapa Yang Sudah Punya ID Skopus Itu Ditampilkan Sehingga Kemudian Bisa Diketahui Oleh Asesor Bahwa Reviewernya Itu Kemudian Memang Punya Kualifikasi Internasional Tapi Jangan Lupa Jangan Sekedar Hanya Mencantumkan Prosesnya Juga Di Dalam Itu Wajib Untuk Memunculkan Misalkan Disini Proses Reviewnya Itu Harus Muncul Sehingga Kelihatan Dimana Reviewnya Disini Proses Reviewnya Belum Dimunculkan Sudah Ada Penugasan Tapi Belum Ada Hasil Proses Reviewnya Tadi Sudah Disampaikan Oleh Pak Idil Berkaitan Cara Pembuatan Form Review Dan Prosesnya Kalau Ini Sudah Dilaksanakan Paling Tidak Akan Bisa Memaksimalkan Nilai Empat Poin Bahkan Ini Biasanya Menjadi Kriteria Termasuk Kategori Bisa Masuk Kesinta Dua Atau Tidak Kalau Belum Ada Reviewnya Sekalipun Nilainya Tinggi Itu Bisa Dipastikan Agak Susah Untuk Kesinta Dua Karena Ini Menjadi Prasarat Untuk Jurnal Yang Sudah Terkelola Dengan Baik Sama Juga Penugasannya Akan Kelihatan Itu Di Dalam Bagian Dalamnya Apakah Ada Penugasan Atau Tidak Di Sini Kelihatan Meskipun Banyak Pengelajunannya Tetapi Belum Ada Yang Ditugaskan Bisa Dipastikan Hanya Pencantuman Reviewnya Saja Tidak Kemudian Ditugaskan Dengan Pengelola Dengan Reviewer Aslinya Di OJS Tidak Ada Penugasan Kemudian Berkaitan Tentang Dewan Penyunting Dewan Penyunting Juga Sebetulnya Sama Dewan Penyunting Lalu Petunjuk Penulisan Untuk Penyuntingan Dan Manajemen Jurnal Kita Lihat Dulu Dewan Penyunting Ini Wajib Mencantumkan Dewan Penyunting Paling Tidak Editor Dan Editor Inchip Editor Nah Kalau di Jurnal Nasional Sinta 2 Paling tidak Harus melibatkan Tiga kampus Yang berbeda Bahkan Diupayakan Bisa dari Seluruh Indonesia Dari Kampus Kampus Yang Berbeda Jadi Jurnal Yang Sudah Mengikuti Kategori Sinta 2 Itu Editor Reviewer Penulis Itu Harus Minimal Dari Tiga Kampus Yang Berbeda Selama Ini Hanya Reviewer Saja Yang Dianggap Harus Dari Luar Padahal Editor Dan Penulis Juga Itu Wajib Juga Mengikuti Standarnya Yaitu Berasal Dari Kampus Yang Berbeda Juga Ini Ada Penugasannya Editor Itu Harus Diperlihatkan Sudah Pernah Melakukan Proses Penugasan Kemudian Pedoman Penulisan Di Pedoman Penulisan Harus Tercantum Secara Lengkap Apa Yang Kemudian Disiapkan Di Jurnal Tersebut Paling Tidak Pembabannya Harus Muncul Misalkan Ada Judul Isinya Apa Abstrak Apa Pendahuluan Isinya Apa Metode Penelitian Isinya Apa Hasil Dan Penutup Isinya Apa Dan Pedoman Penulisan Ini Juga Dilengkapi Dengan Template Jurnalnya Sehingga Apa Yang Ada Di Dalam Pedoman Itu Secara Teknis Bisa Diberikan Contohnya Dalam Format Templatenya Sehingga Nanti Ketika Dilihat Oh Ya Ini Sudah Ada Templatenya Sudah Ada Tom Sudah Ada Pedoman Penulisannya Maka Berarti Aksesor Nanti Akan Memberikan Nilai Yang Paling Tinggi Dan Format Template Harus Diikuti Harus Sesuai Dengan Yang Ada Dalam Terbitan Sehingga Betul-betul Sama Persis Antara Apa Yang Ada Di Template Dengan Yang Kemudian Diterbitkan Baik Poin Yang Berikutnya Berkaitan Tentang Substansi Ini Yang Padi Penting Berkaitan Tentang Cakupan Keilmuan Aspirasi Wawasan Dan Dampak Kalau Cakupan Keilmuan Nanti Akan Dilihat Dari Naskah Naskah Yang Diterbitkan Apakah Berada Di Dalam Wilayah Yang Masih Luas Atau Sudah Lebih Spesifik Sedangkan Aspirasi Wawasan Kalau Masih Dalam Satu Kampus Itu Masih Kategori Lokal Kalau Sudah Satu Kota Maka Itu Atau Sudah Satu Provinsi Maka Itu Sudah Kawasan Kalau Ingin Nasional Maka Harus Sudah Dari Pulau Besar Yang Berbeda Jadi Tidak Bisa Kalau Terbit Dari Kampus Yang Berbeda Itu Masih Dari Jakarta Dari Jogja Dari Semarang Karena Itu Masih Kawasan Di Pulau Jawa Kalau Ingin Nasional Maka Yang Satu Dari Padang Sumateranya Yang Satu Dari Samarinda Mungkin Kalimantannya Satu Lagi Dari Sulawesi Sehingga Nanti Akan Masuk Dalam Kategori Nasional Demikian Juga Yang Internasional Kalau Masih ASEAN Maka Itu Disebutnya Regional Harus Dari Benua Yang Berbeda Satu Asia Satu Afrika Satu Eropa Maka Itu Dikategorikan Sebagai Aspirasi Wawasan Yang Internasional Karena Penulis-penulis Berasa Dari Tempat-tempat Yang Berbeda Dampak Ilmiah Ini Akan Dilihat Dari Google Scholar Sudah Berapa Yang Mengutip Ini Biasanya Untuk Jurnal-jurnal Yang Sudah Lama Akan Semakin Banyak Yang Mencitasinya Maka Jumlah Citasi Ini Yang Akan Mempengaruhi Jurnal Tersebut Yang Kelima Kita Percepat Saja Gaya Penulisan Ini Berkaitan Tentang Konsistensi Dalam Pencantuman Nama Penulis Sistematika Dalam Penulisan Sistem Pengacuan Pustaka Dan Pengutipan Jadi Konsistensi Pencantuman Nama Nama Penulis Itu Tanpa Gelar Lalu Seperti ini Tidak Boleh Ada Status Dosen Mahasiswa Ini Cantah Yang Kurang Bagus Ya Nanti Bisa Di Diperbaiki Cukup Saja Fakultas Ataupun Jurusan Daftar Pustaka Harus Merujuk Ke Sistem Yang Sudah Sudah Permanen Atau Sudah Standar Misalkan Apakah Akan Menggunakan APA Ini Contoh Belum Menggunakan APA Karena Tidak Menggunakan Bagusnya Memanfaatkan Aplikasi Pengolah Pengolah Referensi Seperti Mendeley Ennot Maupun Juga Zatero Tapi Kalau Tidak Ada Paling Tidak Sistematikanya Sudah Dibuatkan Sesuai Dengan Style Yang Sudah Ditentukan Di Dalam Sistem Autor Guideline Tadi Di Penampilan Ukuran Berkaitan Tentang Ukuran Ini Ada Yang Kritik Juga Kenapa Ukuran Bidang Tulisan Masih Dicantumkan Di Penilaian Padahal Sekarang Sistemnya Sudah Online Ya Karena Ini Masih Mencantumkan Versi Apa Mengakomodir Versi Yang Cetak Maka Kemudian Dibuatkan Ukuran Ada Penilaian Untuk A4 Dan Yang Lainnya Tata Letak Konsisten Atau Tidak Konsisten Ini Bukan Di Keseluruhan Terbitan Tapi Di Tiap Terbitannya Kalau Misalkan Ada Perbaikan Perbaikan Maka Itu Positif Tapi Kalau Berubah Berubah Maka Itu Satu Standarnya Maka Itu Sudah Dianggap Konsisten Tipografi Berarti Tidak Ada Kesalahan Pak Ipo Dalam Penulisan Kesalahan Pengetikan Kata Resolusi Kalau Scanan Biasanya Resolusinya Akan Rendah Maka Upayakan Buat PDF Langsung Dari Sistem Word Jumlah Halaman Ini Berkaitan Tentang Berapa Jumlah Yang Terbitnya Dalam Satu Tahun Kalau Biasanya Standarnya Di Angka 200 Ke Atas Bila Nilainya Tinggi Karena Kalau 500 Ke Atas Lumayan Berat Juga Cukuplah Di 200 Ke Atas Nilainya Supaya Kemudian Bisa Desain Tampilan Tadi Yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Busro Ada Menu Yang Kemudian Bisa Diklik Untuk Didapatkan Informasinya Oleh Aksesor Ataupun Penulis Sehingga Bersiri Khas Dan Informatif Yang Kedelapan Berkaitan Tentang Keberkalaan Jadwal Penerbitannya Kalau Terbitan Itu Empat Nomor Maka Dihitung Saja Ada Berapa Kalau 50% Berarti Dua Terbitan Kalau Dua Terbitan Jaduannya Tepat Maka Nilainya Satu Kalau Tiga Terbitan Itu Tepat Maka Bisa Nilainya Dua Bahkan Kalau Empat Itu Bisa Dua Tapi Kalau Tidak ada Yang Tepat Maka Atau Satu Terbitan 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 Kemudian Penomoran Penerbitan Ini Harus Penerbitannya Standar Misalkan Dalam Setahun Itu Volume 1 Nomor 1 Dan 2 Maka Nomornya Itu Kemudian Berubah Setiap Tahunnya Bisa Menggunakan Tahun Biasa Misalkan 2020 Dengan Dua Nomor Atau Tahun Penanggalan Seperti Akademik 2019 2020 Yang penting Konsisten Dua Terbitan Dua Terbitan Penomoran Halaman Itu Berlanjut Kalau Terbitannya Itu Di Nomor Kedua Jadi Jangan Nomor Kedua Itu Mulai Lagi Dari Terbitan Pertama Mulai Dari Halaman Pertama Jadi Harus Berlanjut Kalau Nomor Pertama Itu Sampai Halaman 210 Maka Di Nomor Kedua Harus 211 Mulainya Bukan Lagi Dari Satu Nah Ini Contoh Yang Nomoran Yang Kedua Yang Kemudian Sudah Standar Penyebar Luasan Kunjungan Unik Biasanya Berkaitan Tentang Ada Berapa Yang Mengunjungi Nah Standarnya Kunjungan Unik Itu Perhari Tiap Hari Itu Ada 50 Kunjungan Unik Ini Yang Kemudian Banyak Yang Hello Hello Di media Supaya Bisa Banyak Yang Mengunjungi Kemudian Pencantuman Di Pengindeks Pengindeks Masuk Pengindeks Mana Yang Dianggap Menengah Itu Kalau Sudah Terindeks Di DOAJ Sekarang Juga Ada Yang Pengindeks Itu Masuk Di Apa Ya Crossref Dimension Tetapi Masih Jadi Perdebatan Lalu Yang Terakhir Harus Sudah Punya Nomor DOI Jadi Dipastikan Di RJI Ada Sistem Untuk Bisa Belangganan Ke Crossref Melalui RJI Dengan Biaya Yang Cukup Ringan Maka Para Pengelajurnal Atau Kampusnya Yang Belum Punya DOI Bisa Mendaftar Melalui RJI Jadi Unsur Penilaian Ini Yang Perlu Bapak Ibu Perhatikan Jangan Sampai Kemudian Nanti Tidak Berfokus Kesini Jadi Kita Harus Fokus Istilah Agamanya Harus Tauhid Fokus Saja Kesatu Bahwa Kita Memupayakan Pengolahan Jurnal Itu Mengacu Kepada Sistem Evaluasi Yang Ada Di Arjuna Baik Saya Kira Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Nanti Untuk Tanya Jawab Bisa Disampaikan Di Chat Ataupun Di Group Nanti Akan Dipilih Oleh Pak Rifki Beberapa Pertanyaan Yang Sesuai Kita Lanjut Ke Berikutnya Pak Busra Sudah Hadir Pak Rifki Sudah Hadir Aldi Sudah Hadir Baik Pak Aldi Dipersilakan Untuk Menyampaikan Sesi Berikutnya Silahkan Pak Oke Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bentar Bentar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Atas Kehadiran Semuanya Di Acara Webinar Mohon Maaf Harusnya Mungkin Sebenarnya Ini Di Sesi Awal Sebenarnya Tapi Ada Beberapa Hal Jadi Baru Bisa Nyampein Dan Baru Sampai Kampus Juga Ini Nah Kemudian Yang Akan Coba Didiskusikan Hari Ini Insya Allah Ini Bagaimana Meningkatkan Punjuan Jurnal Dan Nanti Ada Sedikit Tutorial Saja Yang Mungkin Sederhana Dan Nanti Kita Bisa Coba Nah Oke Nah Ini Mungkin Perkenalkan Jadi Nama Saya Aldir Aldir Atmaja Dan Sebagai Pengelola Jurnal Join Jurnal Online Informatika Dan Juga Sebagai Dosen Di Tani Informatika Win Bandung Nah Kemudian Yang Akan Kita Bahas Hari Ini Sebenarnya Ada Tiga Poin Yang Mungkin Ini Sudah Coba Dijelaskan Sebelumnya Oleh Pak Uwes Kang Gusro Bu Ade Dan Pak Yidil Nah Jadi Yang Pertama Sebenarnya Alasan Kenapa Si Jurnal Ini Harus Online Nah Kemudian Pentingnya Kunjungan Jurnal Dan Juga Cara Meningkatkan Kunjungan Jurnal Nah Itu Kemudian Nah Kenapa Alasan Jurnal Harus Online Jadi Di Masa Pandemi Ini Jadi Sebenarnya Tidak Ada Alasan Lagi Jurnal Ini Perlu Transformasi Menjadi Online Nah Kenapa Alasannya Karena Yang pertama Kita Udah Belanja Online Juga Kerja Memang Pembayaran Dengan Digital Kesan Makanan Online Juga Hiburan Online Juga Jadi Ini Salah Satu Alasan Kenapa Jurnal Ini Harus Online Nah Kemudian Apa Yang Harus Dipersiapkan Yang pertama Tentu saya Niat Jurnalnya Kemudian Web Jurnalnya Ada Yang disebut Dan hosting Itu tempat Nyimpen Jurnalnya Dan domain Misalkan Namanya Join.if.unisgd.ac.id Ini Maaf Ada Sedikit Soalan Penulisan Nah Kemudian ISSN DOI Dan Juga Yang Paling Utama Adalah Orang Yang Ngurus Jurnalnya Terus Kenapa Alasan Pentingnya Kunjungan Jurnal Seperti Yang Sudah Disampaikan Oleh Pak Uwes Jadi Pentingnya Kunjungan Jurnal Ini Adalah Yang Pertama Ini Kriteria Penilaian Jurnal Ini Salah Satunya Memuat Terkait Penyebar Luasan Jurnal Penyebar Luasan Nah Yang Pertama Ini Jumlah Kunjungan Unik Gimana Caranya Kunjungan Unik Ini Tinggi Berarti Trafiknya Tinggi Ke Halaman Jurnal Nah Yang Kedua Pencantuman Di Pengindeks Internasional Ataupun Mungkin Belum Internasional Tapi Indeks Tahapan Menengah Yang Terakhir Halamat Atau Identitas Unik Nah Jadi Sederhananya Kriteria Penyebar Luasan Itu Adalah Dilihat Dari Statistik Kalau Kita Lihat Mungkin Biasanya Di Beberapa Jurnal Ini Ada Visitor Statistiknya Dan Nanti Kelihatan Si Trafficnya Nah Yang Kedua Itu Adalah Penanda Unik DOI DOI Itu Kalau Di Artikel Itu Ada Yang Ditulis Misal Prefix 10 155 75 Slash Join Misal Nah Itu Yang Disebut dengan DOI Penanda Unik Pada Setiap Artikel Nah Kemudian Yang Terakhir Adalah Pengindeks Yang Berreputasi Nah Ini Sebenarnya Kriteria Penyebar Luasan Ini Yang Membuktikan Bahwa Jurnal Kita Ini Cukup Kapabilitas Untuk Bisa Dilihat Sebagai Jurnal Yang Berreputasi Nah Terus Pertanyaannya Bagaimana Meningkatkan Penyebar Jurnal Jadi Kalau Kita Menggunakan Strategi Marketing Mungkin Disini Juga Sudah Pada Tahu Bahwa Dalam Marketing Mix 4K Itu Ada 4 Poin Produk Pricing Place Sama Promotion Nah Cuma Yang Akan Saya Coba Lebih Dalam Ini Di Promotion Yang Nanti Kita Akan Coba Nah Produk Udah Jelas Berarti Bagaimana Halaman Jurnal Ini Menarik Buat Orang Untuk Dikunjungi Pricing Kalau Pricing Ini Berarti Jurnal Submission Dan Publish Gratis Pasti Akan Banyak Trafik Kejurnalnya Maka Beberapa Jurnal Indonesia Pasti Tidak Punya Artikel Processing Charge Pada Misalkan 4 Terbitan Awal Kalau Udah Sinta 2 Bisa Jadi Langsung Dikasih Processing Charge Nah Yang Terakhir Ada Place Mungkin Tidak Terlalu Berpengaruh Karena Memang Ini Sudah Online Dan Yang Terakhir Ada Promotion Nah Promosi Ini Sebenarnya Mungkin Bapak Ibu Di Sini Atau Semuanya Sudah Pada Tahu Bagaimana Sebenarnya Caranya Nah Cara Yang Paling Ampuh Sebenarnya Ya Tentu Saja Promosi Melalui Call for Pepper Melalui Grup WA Komunitas Forum Dosen Forum Menulis Dan Sebagainya Atau Lewat Conference Nah Kemudian Yang Kedua Membuat Saya Mbak Bara Dan Memberikan Insentif Terhadap Penulis Ini Beberapa Jurnal Melakukan Seperti Ini Kalau Satu Budgetnya Ada Dan Kemudian Penulisnya Sedikit Untuk Di awal Dan Pengen Mendapatkan Artikel Yang Berkualitas Nah Yang ketiga Mengajak Penulis Untuk Menjadi Autor Kemudian Membuat Komunikasi Brosur Pamflet Digital Membuat Akun Sosial Media Dan Yang terakhir Yang akan Saya coba Mungkin Untuk Share Itu adalah Membuat Invitation Email Dan Dikirimkan Ke Calon Penulis Nah Nanti Saya Minta Beberapa Dari Nanti Kita Akan Coba Trial Apakah Call For Papernya Ini Terkirim Atau Tidak Nah Jadi Yang pertama Tentu saja Membuat Invitation Email Ini Kita Siapkan Call For Papernya Kemudian Siapkan List Email Membuat Script Untuk Mengirim Email Nah Ini Sudah Ada Jadi Nanti Bapak Ibu Bisa Nyoba Dan Coba Edit Sedikit Saja Untuk Jurnal Bapak Ibu Nah Kemudian Yang Terakhir Pastikan Email Ini Sampai Boleh Coba Dites Dulu Dan Kemudian Tunggu Respon Dari Penulisnya Nah Oke Kita Lanjut Saja Dulu Nah Jadi Yang Pertama Ini Contoh Call For Paper Nah Jadi Contoh Call For Paper Itu Saya Punya Link Link Ini Berisi Script Nah Tapi Nanti Contoh Call For Paper Seperti Ini Jadi Ini Di Email saya Nah Jadi Ini Ada Dear Aldi Join Mengundang Blah Blah Nah Ini Pernah Saya Lakukan Pada Saat Join Ini Volume 2 Nomor 2 Tahun 2017 Blah Mungkin Sekitar 300 400 Email Dan Bahkan Lebih Dari Itu Ngeblah Nah Cara Ini Pernah Dilakukan Oleh Kang Busro Juga Supaya Apa Supaya Sebenarnya Pada Saat Kita Ngirim Ini Nanti Ada Trigger Dari Penulis Ini Oh Tertarik Saya Menulis Disini Nah Dan Terkadang Saya Pernah Mendapatkan Email Dari Jurnal Yang Tidak Pernah Saya Tahu Dan Dan Kemudian Tiba-tiba Dia Nge-share Nge-share Untuk Menulis Di Jurnalnya Nah Itu Contohnya Nanti Bisa Dilihat Saya Share Nanti Disini Ada Script E-template Kirim Email Nah Kemudian Bentar Ini Agak Sulit Ini Halangin Nah Kemudian Yang Kedua Ini List Email Ini Saya Mungkin Hide Beberapa Mohon Maaf Ini Ini Coba Saya List Dulu Di Google Sheet Gitu Ya Nah Udah Dapat Nah Baru Nanti Kita Membuat Script Script Scriptnya Ada Juga Terlampir Disini Kalau Memang Bapak Ibu Punya Basic IT Atau Seneng Ngulik Ini Sebenarnya Sebagai Latihan Saja Tapi Kalau Memang Oh Saya Pengen Yang Instant Ini Sudah Ada Nah Kemudian Kalau Sudah Ini Ada Script Kirim Email Nah Jadi Kemudian Yang Terakhir Itu Adalah Pastikan Si Email Terkirim Nah Oke Nanti Saya Coba Pindah Ke Nah Satu Lagi Nah Ini Saya Punya Satu Sheet Sheet Itu Yang Kita Gunakan List Email Dua Nah Kemudian Ini List Email Yang Saya Kirim Dan Kalau Statusnya Udah Dicentang Ini Udah Terkirim Nah Kemudian Saya Punya Template Nah Templatenya Ini Memang Kalau Di Bahasanya Teman-teman Informatika Ini Dia Pakai HTML Gitu Ya Kalau Pengelua Jurnal Biasanya Sudah Familiar Juga Sebenarnya HTML Code Nah Kemudian Yang Terakhir Adalah Nah Jadi Dua Ini Dan Kemudian Satu Lagi Adalah Script Jadi Pada Saat Di Sini Kita Menggunakan Script Yang Bisa Diakses Dari tool Kemudian Script Editor Buka Script Editor Nanti Boleh Di Ini Sambil Di Cek Ini 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 Harusnya Buka Script Oh Ini Nah Ini Script Nya Jangan Dihiraukan Ini Memang Agak Mengusingkan Pada Intinya Sebenarnya Kita Akan Coba Ngirim Email Disini Ada Perintah Untuk Kirim Email Nah Kemudian Saya Mungkin Akan Coba Disini Boleh Ada Responden Yang Mengirimkan Email Nanti Kita Coba Tes Untuk Dikirimkan Email Ada Mungkin Atau Pak Wes Atau Ada Yang Boleh Kirim Di Chat Oh Chatnya Lihat Dimana Saya Mungkin Masukin Beberapa Aja Oh Banyak Banyak Saya Masukin Beberapa Saya Mungkin Cek Aja Martin Sian Nipar Kemudian Bu Elisiana Ini Sample Saja Nanti Saya Mohon Konfirmasinya Apakah Sudah Masuk Atau Tidak Ini Saya Sample Aja Dan Mungkin Untuk Satu Lagi Email Saya Tadi Sempat Saya Coba Ngetes Juga Nanti Ini Bisa Saya Share Juga Contoh Ini Nanti Bapak Ibu Bisa Gunakan Untuk Kebutuhan Call for Paper Bapak Ibu Jurnal Bapak Ibu Nah Dan Kalau yang Sifatnya Free Ini Sebenarnya Dibatasin Kalau tidak Salah 100 Perhari Kalau kita Punya Akun Google Suite Itu Bisa Sampai 2000 Akun Untuk Ngirim Email Jadi Kita Bisa Ngeblast 2000 Asal Kita Punya 2000 Email aja Nah Saya Nanti Mungkin Coba Ngetest Jadi Ngetestnya Sebenarnya Gampang Saja Dari Script Yang Ada Disini Dan Kita Sebenarnya Bisa Pake Trigger Yang Lain Saya Mungkin Close Dulu Sebentar Ya Nah Kemudian Ini tinggal Run Run Function Dan Send Email Nah Nanti Di Statusnya Itu Akan Dicentang Disini Nah Dicentang Semua Berarti Kalau Dicentang Atau Tulisan V Ini Emailnya Sudah Terkirim Nah Saya Coba Cek Dulu Nanti Boleh Bu Bu Atau Pak Bu Martin Atau Pak Martin Sianipar Ini Dan Bu Elisiana Ini Boleh Komentar Apakah Emailnya Nyampe Atau Tidak Nah Kemudian Saya Coba Cek Di Email Saya Ini Email Saya Udah Ada Ini Emailnya Aldi Aldi Dan Ada Call For Pepper Nah Berarti Ini Sampai Bahwa Oh Ini Ada Panggilan Untuk Ajakan Call For Pepper Nah Jadi Kalau Sudah Disini Berarti Kan Sebenarnya Kita Sudah Pada Tahapan Kita Melakukan Promosi Terhadap Jurnal Kita Nah Harapannya Biasanya Memang Di Awal Ini Terutama Bapak Ibu Yang Memang Baru Mulai Membuat Jurnal Ini Kesulitan Untuk Mencari Artikel Nah Cara Ini Bisa Dipergunakan Untuk Bisa Mendapatkan Autor Yang Lebih Banyak Nah Ketika Memang Sudah Banyak Ya Tidak Perlu Lagi Yang Seperti Ini Ya Mungkin Itu Saja Mudah Mudah Bermanfaat Terima Kasih Wabili Topik Wabili Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Pak Aldi Bapak Ibu Sekalian Untuk Form Isian E-Sertifikat Bapak Ibu Bisa Membuka Di Form Ini S.id Garis Miring Webinar Jabar Itu Saja Terima Kasih Bapak Ibu Sekalian Atas Partisipasinya Alhamdulillah Dari Awal Tadi Jam 10 Meskipun Beberapa Gangguan Tapi Kita Bisa Menyelesaikan Webinar Jurnal Pada Kesempatan Hari Ini Dengan Cukup Maksimal Terima